Hai jam 8 seperti biasa ya ini kan saya rencana live itu hari Senen Rabu Jumat seperti yang saya konfirmasikan ke sampean semua ya Senen Rabu Jumat setiap jam 8 saya live di YouTube di Narakicau Banyuami di YouTube ini Hai sebelum melanjutkan live di babak berikutnya ya alangkah baiknya sampai semua nyiapin kopi dulu Hai disiapin dulu kopinya ya Hai supaya enak tuh makinah jadi tujuan live itu sharing res yang tujuan lagi tuh sharing supaya apa ya tahu ini loh langsung gitu loh maksudnya begitu Hai jadi rutinan ya live saya rutinan setiap Senin Rabu Jumat Senin Rabu Jumat Hai besoknya live itu tujuannya apa tuh jadi pertanyaannya bisa langsung terjawab menelorek cuman di video-video itu nanti kalau sudah mewakili video ya wes ada video-video jadi lagi tuh mewakili sekalian kita bisa sharing bareng-bareng di sini norek ini sebelumnya tapi di-share dulu ya di-share dulu Hai di samping linting bu bikin kopi dulu gawe kopi-kopi siap ini lintingan ini lintinganku ini ada yang ada sentrati ada sentrat ada yang ada yang pakan kenari ayo di-share yuk di-share yuk kalau masalah live-nya berapa lama ini pekos kalau masalah live-nya berapa lama tergantung keadaan wis pokoknya ya bisa sejam ya bisa dua jam bisa tergantung keadaannya tapi tadi sudah saya konfirmasikan di tab komunitas sama di Facebook barusan saya posting Facebook lupa posting Facebook tadi Bang Ares mantap Assalamualaikum seperti biasa saya dari Riau semoga sama-sama sehatnya Hai jadi burung dirumah ini awalnya misal udah mulai enak jadi burung dirumah itu sudah mulai enak Hai semang saya beli burung semua itu memang dalam kondisinya norek dalam kondisi macet ya pokoknya rusaklah yang ngeri-ngiri biasa ngeplong-ngeplong biasa dulu pertama kali yang itu eh yang beli di banyak kota bareng sama cak ijo itu rata anu rata ngeri biasa ngeplong-ngeplong biasa ayo bisa dulu teman-teman barangkali ada yang mau ditanyakan silahkan ya kalau ada yang mau ditanyakan silahkan saya aku lupa tadi aku belum nge-share di Facebook ya belum nge-share di Facebook taksirnya Facebook bentar ya Facebook Facebook kabar beranda nah us-us-us-us-us-us-us-us-us paling ini nanti kita ini mulainya nanti kalau lag nya sudah berapa sudah 20 lah ya 20 ayo 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 yuk Hai dah jauh Swiss siapnya kopi nerek wis ini tadi sudah saya share baru meser di Facebook tadi musmari butuh rohi kemudian siapnya kopi ini siapnya kopi ini disiapnya rokok disiapnya lintingan eh mau tanya cip mau tanya apa aja ayo sharing bareng saya ada burung ya yang jelas kemarin gantang began bun hari minggu gantang began bun burungnya semi besit tapi aneh anehnya kenapa burung itu kerja sebenarnya cuma dia takut sama juri takut sama juri jadi ketika ketika burungnya itu dipantau juri diparani juri dibawah juri enak-enak enak-enak main enak-enak ngeplay dia dia diem sambil pencolotan ngering pencolotan mudun mengisor pencolotan munggah mudun mengisor kalau jurunya ngale pergi lanjut lagi on lagi ngeplay lagi otomatiskan ya nggak mungkin dilerek atau lari juri setelah itu eh itu gantang yang agak sama jeda-jeda yang itu terus menurut feelingku itu burung kurang-kurang kurang apa kurangan lah kurang setutannya kurang atau kurangan kurang ibaratnya kurang ngopotorek gulolek ngarani bahasaku itu ngang kurang kurang kenceng kalau bosok jauh ini kurang kenceng tak kenceng ini naik tak kasih JK5 mau B itu ya tak kasih JK5 Hongkong Hongkong tujuh Hongkong tujuh tapi tabla tabla bentar habis itu mau naik tak serodong kerja tapi ya tetap pangkeringannya tak ubah kan memang jarak pangkeringannya kan gini ya temen-temen ya pangkering annya jikjak gitu itu pangkeringan atas sama bawah jaraknya jauh jadi dia itu habis loncat ke atas langsung jebet turun ke bawah ketika ada juri tapi lanjut lanjut ngeplay depan gitu tapi sering lantai sering lantai terus rencana ini sudah tak rubah dek sang dek anung dek pangkeringan silang sudah tak rubah pangkeringan silang menurutku ini pangkeringannya kurang nyaman juga menurut versiku jadi tak rubah dek pangkeringan juga nggak tahu besok hari minggu nganteng lagi bekasih hadir oh mantap master ayo di-share dulu temen-temen biar nanti temen-temen yang lain tahu juga live-nya rutinan ya live-nya rutinan setiap hari Senin Rabu Jumat jam delapan ya jam delapan rutinan selesainya jam berapa terus tergantung keadaan dan sikon le sampean si kuat melek yo ayo mona ngelitik sirek di-share 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 saya dulu ini baru mulai tadi juga ya jadi saya periode ini periode ini nggak dengerin saya nggak punya burung jina burungku semi semua kesit kabih burungku kesit kabih tenang ini kalbar hadir om baru bisa nyimak Joni mantap Joni Joy Assalamualaikum om saya punya burung dengan kasus sama kalau di jauhi kerja bukor minta solusinya perawatan kurang apa kacer tipe buka krodong langsung kerja buka krodong buka krodong langsung kerja kalau punyaku ndak kalau punyaku ini sampe tak jelasin dulu jadi season A ya tak jelasin dulu bini biar nanti Oh kira-kira ngeraba karakternya sama apa enggak ngelur ya di season A itu saya naiknya akhir saya ambil akhir ya saya kan biasa torek ngunggah nih ngunggah nih ini podium kan tentenan biasa kan tunggu-tungguan lah ya bahasa Indonesia tunggu-tungguan saya ambil yang paling akhir jadi burung enggak langsung kerja memang santai sih tingkat tingguk kanan kiri tingkat tingguk habis itu kerja tapi yaitu setiap ada juri dia berhenti loncat sana loncat sini ngelantai ngering usia karu-karuan juri ngale juri pergi kerja lagi kerja lagi tapi kerjanya jeda-jeda waktu itu masyarakat yang yang A tapi enggak bagong aman dari bagong terus yang B aku punya punya inisiatif burung ini mungkin kurang kenceng tapi dengan demano waktu rusak serodong ya dengan pangkeringan tetap hanya saja yang pangkeringan bawah itu agak tak naikkan sedikit ya tak naikkan sedikit dengan tak tambah jk5 sama Hongkong 7 supaya kenceng nah alhasil ya dia tetap ada juri yang loncat-loncat tapi loncatnya nggak berhenti maksudnya maksudnya itu enggak berhenti kicau tetap jadi tetap-tetap main tapi sambil loncat sana loncat sini menurutku dia kurang nyaman dari segi tangkeringan tangkeringannya punya ku ini tak coba ini masih ini tadi siapa yang banyak Mas coba masih pangkeringan terus setelan setelahnya dikencengi Mas Joy ada Mas Joy sebentar ya tak tunjukin tak tunjukin bentuk tangkeringan ku yang sekarang ini tak rubah di tangkeringan kayak gitu itu masih tabla ini masih tabla jadi tangkeringan tangkeringannya tak naikkan ini ya itu kuwas terus itu enggak keruk-keruk banget gila aku dengis sore loh raya orang teman dengan jadi itu tak kasih sedotan pipet pipet tak kasih pipet tak kasih pipet supaya terus tak lem supaya tangkeringannya bisa naik biar paham ya kasih pipet nah ini ini kan jaraknya kan disini jarak kosan jarak sangkar ini tak tak menyebabkan pas-kasih pipet bisa lidi bisa sampai naik ke atas jadi jaraknya pangkeringan atas bawah lagi Oh ini sangur banget Hai sekarang kan kan lu-ngan ini burunya ya itu burunya tak kasih sangkar yang itu tak pindah yang burunya yang disangkar itu tak pindah disangkar BNR tapi masih sekarang bayu biarin Soalnya bagong parah Bagong ngunci Bagong ngunci yang itu Ngunci bagongnya sampai Karu-karuan kalau di track Ngunci langsung bagong Tak taruh di Keramba umbaran Tak taruh di umbaran Umbaran kecil Biarkan dia semalam disitu Bermalam disitu biarkan Biar merasakan dingin Jadi sementara Mas Joy itu kalau saya Saya gitukan kan kelihatan burung itu Kurang kenceng atau kurang apa Kalau kurang kenceng coba dikencengi lagi Kalau sudah dikencengi nanti dia tetap Loncat-loncat apa enggak Yang jelas karakter kacar ku tadi itu suka Turun lantai gitu loh Kalau ada juri Makanya saya inisiatif tak rubah tandingan Sementara hanya itu Mas Joy Sambil di share ya Di social media Di facebook Sambil di like Sambil di like teman-teman Itu enggak sekecil pakai kakak model gitu Biasanya kebanyakan pakai kakak model replika Itu enggak kekecil pakai kakak model gitu Biasanya kebanyakan pakai kakak model replika Ya disini semua replika masih Jarang kita pakai yang ori-ori Jarang disini Disini pakai replika Dekal kayak gitu Itu kan masih ngajarin saya Nanti Kalau sudah gantang Saya kan lagi pesen ini Lagi pesen sangkar sendiri khusus Saya tuh suka sesuatu yang berbeda dari yang lain Ya Saya suka sesuatu yang berbeda dari yang lain Jadi saya pesen sangkar Karena mobil saya kecil Pendek ya Ceper Jadi Sangkar teboknya itu model BNR Tapi Ruji keatasnya model kosan Saya pesenkan Dan ukurannya 43 Saya mintanya Bukan 40 Bukan 40 dalam Tapi 43 ya Sudah saya pesenkan Insya Allah Paling Katanya pengrajin tadi Minggu depan Jadi saya minta Rujinya fiber Warna Warna Sangkarnya Tak kasih merah Merah Rujinya hitam Rujin fiber Saya lagi pesen 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 sendiri Disini pesen mas Model BNR Ya Ya ada sih Sangkar jadi-jadi Cuman Kalau berbicara Mau Apa yang ori-ori Sendiri itu Apa ya Gini loh Saya itu kan orang Saya paham banget Dunia distributor Karena saya itu orang Elektro ya Saya orang elektro Saya itu juga Orang Ya dulunya Saya juga orang pesantren Saya orang elektro Intinya Anulah Elektro Dunia-dunia handphone Dunia laptop Saya paham permainan distributor Permainan beacukai Semuanya paham Jadi sekarang itu Membedakan yang ori Dan tidak Itu sulit Ya Membedakan yang ori Dan tidak Itu sulit Karena saya paham Permainan semua itu Cuman saya Tidak Tidak mau membahas Hal itu Itu ada rana Tersendiri Itu bukan rana saya Ya Lanjut lagi Ada Mas Anto Nak Jakarta Anto Kota Bambu Utara Hadir Mas Bro Mantap Mas Anto Sambil di like Ya teman-teman Sambil di Biar banyak yang Tahu Teman-teman Yang lain Itu kan Banyak yang Belum Tahu Kalau Om Kinara Sekarang Channel Barunya Disini Banyak Yang Belum Tahu Juga Channel Yang Lama Sudah Bisa Dibuka Saya memang Suka Sesuatu Yang Beda Sesuatu Yang Langkah Yang Orang Lain Melakukan Jarang Punya Makanya Tadi Ada Komentar Di Youtube Kenapa Kalau Buat Video Kenapa Saya Lebih Suka Yang Langsung Dilihat Videonya Orangnya Cuma Bekson Suaraja Katanya Begitu Lebih Enak Begitu Gini Bro Kan Katanya Youtuber Yang Lain Juga Begitu Itu Yang Lain Saya Adalah Saya Dan Saya Tidak Ingin Menjadi Orang Lain Hanya Untuk Disenangi Sampaian Semua Saya 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 Bicara Apa Adanya Belak Kotak Bahkan Saya Pernah Ditelepon Zaman Dulu Debat Panjang Soal Tipe Panas Tipe Dan Seharusnya Pemula Seperti Saya Tidak Perlu Meresahkan Suhu Seperti Anda Jawabanku Simple Kalau Memang Suhu Dan Saya Pemula Ngapain Suhu Besar Suhu Besar Ibaratnya Menyerang Saya Itu Buat Apa Saya Pemula Omongan Saya Tidak Ada Bobot Itu Logika Saya Orangnya Suka Logika Dari Dulu Saya Logika Pemula Pemula Enak Lare Maksud Apa Adanya Maksudnya Gitu Jadi Kalau Memang Pas Lagi Disut Gurunya Ya Tak Sud Kalau Lagi Saya Berbicara Saya Berbicara Karena Kalau Saya Berbicara Menghadap Kamera Ini Berbohong Dan Tidak Hanya Orang Ketahuan Baham Maksudnya Orang Kalau Misalkan Dibalik Layar Saya Dibalik Layar Misalkan Dibalik Layar Jadi Ketika Saya Bisa Saya Ngomong Asal Terus Terus Itu Pakai Naskah Supaya Terlihat Gimana Saya Memang Tidak Suka Sesuatu Yang Dibuat Buat Saya Sukanya Sesuatu Yang Ngalir Gitu Aja Jadi Buat Video Langsung Langsung Aja Saya Tanpa Naskah Memang Itu Pengalaman Saya Sekarang Gini Sipel Kacar Prabu Aja Kacar Prabu Prestasi Tapi Di Mata Saya Kacar Prabu Tidak Bagus Bagus Cuma Main Aman Aja Ada Nggak Orang Seperti Itu Logik Manuk Menang Pasti Dibanggakan Itu Pasti Kalau Saya Memang Burung Kerjanya Cuma Main Aman Simple Istimewanya Belum Belum Keluar Materinya Belum Keluar Semua Prabu Cuma Main Aman Gak Bagong Ngerolling Terus Sampai Habis Gitu Aja Kalau Yang Kacar Roll Tembak Enggak Kerja Enggak Bagong Kalah Punya Aku Tajamin Makanya Prabu Pernah Kalah Di Batas Waktu Juara Tiga Terus Juara Dua Tiga Dua Abis Itu Juara Satu Itu Karena Apa Sing Api Api Bagong Akhirnya Prabu Menang Soalnya Pematerinya Prabu Cuma Ngerolling Gini Gini Naik Turun Gini Kurang Tanjolanya Kurang Kurang Tanjolanya Prabu Jadi Roll Tembak Kita Lanjutkan Lagi Baca Sambil Di Share Sambil Di Like Ini Juga Baru Beberapa Menit Silahkan Mau Tanya Saya Mau Tanya Kacar Saya Bondol Lama Tumbuh Buntutnya Biar Cepat Tumbuh Buntut Kasih Apa Makasih Saya Orang Itu Jarang Pakai Vitamin Semacam Seperti Jarang Sekali Saya Pernah Beli Vitamin Satu Harganya Seratus Lebih Berapa Itu Pernah Sekali Dan Hasilnya Pun Ya Kayak Ya Makanya Kan Tidak Saya Sukanya Yang Alami Alami Kalau Kayak Gitu Coba Dimandikan Pake Air Pucusan Beras Atau Disemprot Gini Fokus 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 Satu Satu Jadi Misalkan Ekor Tidak Tumbuh Tapi Mau Tetap Menjaga Gacor Itu Kayaknya Sulit Lebih Baik Dipegang Terus Atau Saya Pernah Punya Seperti Itu Tapi Bukan Kacer Murai Lebih Kepada Aku Ngomong Aku Bagul Murai Tak Pegang Murai Murai Berundul Tiga Bulan Tidak Sikat Brutunil Pakai Air Pucusan Beras Itu Sikat Pakai Itu Pelan Pelan Tapi Jangan Keras Keras Sikat Itu Dibersihkan Jagani Barangkali Tutup Tutup Tunas Kering Ibaratnya Tunas Ekor Tengkal Ekor Kering Atau Gimana Atau Kecabut Atau Gimana Bisa Jadi Semua Itu Serba Serba Bisa Jadi Itu Mas Ada Kecewak Goreng Mas Kacer Bila denger Suara Grimes Mau Bunyi Sian Keluar Semua Tapi Pelan Bila Gak Hujan Apakah Kacer Ini Layak Gantangan Apa Rumah Mas Kalau Bicara Gantangan Atau Rumah Mas Sama Coba Sama Nanti Kalau Nggak Dicebak Menyesal Saya Dulu Saya Dulu Pernah Punya Kacer Yang Di rumah Bisu Macet Enggak Bunyi Ternyata Digantangan Keluar Keluar Nah Itu Mas Jadi Itu Malah Malah Perlu Harganya Itu Berarti Dia Selama Di rumah Malah Nyimpen Tenaga Enak Malah Kacer Seperti Itu Cuman Langkah Sama Coba Mas Kalau Bicara Sama Memang Pengen Gantangan Hajar Coba Digantangan Main Labberan Ajar Belajar Digantangan Enak Sama Biar Tahu Karena Tidak Tidak Menjamin Burunya Di rumah Cuma Ngeriwi Aja Terus Kepel Yang Di rumah Gak Cordor Kok Ini Kilorek Itu Yang Gak Cordor Di rumah Bagong Penyakit Bagong Bagong Jalan Bagong Jalan Sampai Sekarang Guacor Di rumah Ngobrol Ngobrol Kongselet Kongselet Tapi Dekantangan Tidak Menjamin Mas Sama Coba Sama Coba Serius Justru Kacar Kacar Sama Ini Biasanya Menyimpan Menyimpan Sesuatu Yang Tersembunyi Biasanya Mas Kecewa Dicoba Aja Mas Rizal Ranz Bagusan Model Kipasan Mas Yang Dekal Wapi Pakai Ruki Senar Ruki Senar Ruki Senar Aku Belum Pernah Belum Pernah Ada Pernah Lihat Ruki Senar Cuman Belum Belum Pernah Aku Saya Pesan Itu Saya Pesannya Itu Pesan Sendiri TBOE BNR Memang Saya Suka Sesuatu Yang Beda Beda Bisa Itu Jadi Jadi TBOE BNR CPR Terus Ukurannya 43 Kotak Persegi Rujine Kosan Rujibawah Kosan Rujirapet Kosan Rujirapet Yang Atas Rujir BNR Jadi Rujir Tunggal Rujir Tunggal Satu-satu Dempet Dempet Cili-cili Memang Rujir Supaya Berbeda Terus Rencana Warnanya Sangkar Merah Rujir Fiber Hitam Terus Rujirapet Terus Paling Minggu depan Jadi Insyaallah Murah Loh Rere Paling Sampai TKB Sampai 250 Paling Sampai 300 Yang jelas Paling Sampai 250 Sampai ditariknya apa Master ditarik Master Rizal Kenapa Master ditarik Hai pakai ruji senar aja Mas bagus sujur-jurinya juga enak ngeliatnya kelihatan kelihatan tanpa ruji Iya Mas aku kan apa ya seolah-olah kayak burung sing anu jenis 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 gini Hai pengrajinnya belum ada di sini saya belum 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 denger pengrajin yang bisa masak ruji senar itu nanti kalau ada yang pengada pengrajin yang bisa masak ruji senar aku masak harus di senar jadi ketoknya wah mau nomornya ketoknya ga enak ga rujini bener-bener Gemak kipu Tenggarong Kaltim hadir masih titip salam dari keluarga besar Banyuwangi Kampung Baru Ngombol Sari Oh kamu baru Ngombol Sari Samen dulunya dari sini di sana merantau bagaimana Mas di Kaltim Mas Gemak siap-siap Mas siap-siap nyambung seduluran sambil di-share teman-teman ya sambil di-share sambil dibantu like supaya naik dan temen-temen yang lain banyak yang tahu gitu loh di-share di sosial mediamu supaya ini banyak teman-teman yang lain yang belum tahu karena mengingat yang dulu channel lama itu kan hampir 30.000 subscriber terus hilang hilang makanya banyak yang belum tahu terus video-video lama sekedar informasi yang video-video lama itu rencana sudah saya upload di channel saya yang satunya yang Bang Kinara yang tentang daily vlog merawat burung itu pagi sampai sore itu rencananya disitu Bang Kinara channel bebas itu yang di channel ini Kinara Kicau ini khusus mana us pokoknya khusus khusus sharing kayak gini lanjut lagi ya Antok nak Jakarta terus buat kacer kandang bagus yang kota apa yang bulat kayu ya itu relatif masih relatif Mas Antok mengingat Nurbaya Mas Nurbaya itu kan kanibal Prabu Nurbaya itu kanibal salto kanibal salto sempat sembuh tapi tetap aja ternyata digantangkan kanibal salto wasting kayu karuan dia itu saya belum pernah nyoba sangkar bulat ternyata ya enggak tahu kenapa ya entah dari pola rawatan dia yang bener atau gimana walau alam saya enggak tahu yang jelas Prabu Nurbaya itu kondisi sekarang dia disangkar bulat ukuran 48 sangkar murai ukuran 48 ya ukuran 48 bulat dia enak kerjanya enjoy juga jadi aku dulu ya enggak terpikir saya tak ganti sangkar itu relatif sih menurut saya relatif karena saya sendiri pernah kacer itu sangkarnya pelitur sangkar natural pelitur warna natural pelitur terus tak pindah di sangkar hitam padahal di rumah saya tidak pindah rumah dia enggak bunyi paling ada kalau dua tiga hari faktornya apa ayo kan enggak masuk akal ya bener saya cuma satu kali kejadian itu waktu itu aneh dia sakit ya enggak apa namanya merubah rawatan saya ya enggak cuma pindah sangkar aja tadinya warna pelitur natural tapi ini ada sangkar hitam dok karena sangkar peliturnya mau pakai cek hijau waktu itu akhirnya ya itu tadi terus dulu kok enggak bunyi ya sampai dua hari kalau nggak salah abis itu bunyi lagi tapi itu faktornya apa wis mumut menaik untuk aku walau alam yang jelas tidak ada yang saya berubah menurut saya sih tergantung masih tergantung burungnya perlu dicobakan laku PNR ngomorek sebelah kota pokoknya aku ini belakota AABB tidak dibuat-buat sambil dibantu like-nya temen-temen ayo sambil di like jangan lupa di like di share di like di share di social media Hai ada Master wanto aku mau tanya kira-kira pemakaian ulet pisang berapa lama um maklum baru nyoba um apa cocok Master kalau cocok gini Master si aku tak ngurut kopi gini Master kalau memang tujuannya untuk lapangan ya kalau tujuannya untuk lapangan pemakaian ulet pisangnya kalau bisa kalau memang sudah-sudah konslet di rumah sudah-sudah buka ekor dan cocok untuk di rumah itu coba misalkan kemarin itu waktu nyetut pertama doping ibaratnya dikencengi dengan ulet pisang setiap hari setelah setelah cocok itu coba di dua hari sekali atau tiga hari sekali dua hari sekali atau dua tiga hari sekali nah itu kalau untuk lomba nanti sama coba dua tiga hari sekali ini gimana kalau dia disana itu nanti bago jalan atau dia itu ngejar saranku ulet pisangnya berhentikan untuk hariannya tapi kalau mau lomba hamin satu aja hamin satu untuk mau lomba ulet pisangnya jadi hariannya tanpa ulet pisang kalau dia sudah mulai agak drop mulai turun baru nanti dikasih sesuai itu kebutuhan aja agak turun kan kelihatan dia harus jarang konslet jarang buka ekor ya kasihlah ulet pisang habis itu nggak usah dikasih besoknya berarti tandanya burung yang jenengan cocok pakai ulet pisang gitu loh maksudnya kan tidak semua tidak semua kacar itu cocok untuk pakai ulet pisang cuman ya saya memang pakai metode ya saya ini semuanya ya ulat pisang belinya mancet yang belinya yang ngeriwi ngeplong itu yang satu pertama kali dateng beli sama cak ijo kalau yang dua terus samanya dua belakang itu mancet semua belinya enggak bunyi memang jadi yang satu bulu tua tapi sampai sekarang belum ambrol belum ambrol sampai sekarang saya belum pakai furlele saya masih tak pur top song masih yang masih mengikuti arahnya oleh dari dari pemilik pertama belum beli purlele rencana purlele ini masuk hari apa mau seminggu saya tak terapin pur tetap punya dia fur total jadi masuk itu trouble semua sekarang gacor semua ya cuman kalau masalah konsletnya masih muncul tenggelam kecuali satu yang 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 anu itu yang tadi yang tak rubah pangringan konsletnya di gantangan di mesapi cuman ya itu PRnya dia namplak namplak ruci dan ini beda-beda kalau yang lainnya ini masih pakai urut pisang sampai sekarang jadi siang masih tak kasih urut pisang satu kadang dua kalau yang tadi yang namplak ruci itu sudah kata kasih ya weh sekoloh itu tok weh sekoloh itu sekoloh itu bahasa Indonesia aneh kanu sekoloh itu ya pada saat dia dia nyampe dirumah saya aja waktu takeover pertama takeover pertama udah itu aja ya selebihnya belum pernah saya kasih ulet pisang karena abis tak kasih ulet pisang dia langsung respon gitu padahal orangnya bilang ya saya belinya murah lo tenang lo tenang nih ya jujur-jujuran murah 600 full set yang mau tapi kalau burunya bagus saya jual walaupun apa 600 atau belinya 600 700 saya jual satu juta ya kalau mau ya mau enggak mau ya sudah saya gitu saya orangnya PNR tanya orang yang beli kacar ke saya meskipun saya beli kacar itu 500 misalnya terus saya jual 2 juta karena bagus ya kalau mau ya beli enggak ya sudah saya padanya supaya apa supaya pertanggung jawaban saya nanti ketika mati itu enggak terlalu berat gitu takutnya saya menyembunyikan saya diem-diem beli 500 jual 2 juta nanti kamu gini-gini takutnya gini persaksiannya begitu takutnya lebih baik saya bilang aku tuh wongnya lo serau poenere makanya kadang-kadang apa ya kadang-kadang kalau orang yang tidak suka dengan orang-orang yang lost dolar kalau saya memang lost dolar orangnya apa adanya ayo A B ya B ya Oh suara enak pilih 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 Oh mau tanya kira-kira apa mau kacar goreng kacar pen keluar-keluar kacar kuya milu ngeplong Los Ben Diarani Tongo Mano estres bengi-bengi kok muni matur nun sharingnya kecowak goreng Wih padahal tak serodong semua kecuali satu kalau yang satu itu kalau di dalam rumah malah nggak jarang bunyi ini dia tak serodong semua ini tak serodong kabar ini ini tak serodong kabar tak serodong semua enggak ada yang enggak ada yang tak blak kecuali satu tok kecuali satu tok itu karena itu saya ngajarin ngajarin dia dengan tangkringannya kan baru tadi tak rubah tangkringan baru tadi jadi ngajarin saya ngajarin dia tak blak sekalian dia biar terbiasa Ben nggak terlalu kusik itu lho manunya dekker kakinya dekker tapi ya wah kusik terang itu bilang enak-enak ngue nih lapangan kemarin enak-enak gini yo yang A itu masih jeda dia kalau yang B jarang jeda wesan wes rotok rapat tapi yaitu ada juri di belakang dibawahnya loncat sana loncat sini jeblok loncat sana atas jeblok gitu terus ada juri tapi kalau yang B loncat-loncat tapi dia enggak berhenti ke caunya terus ya mungkin karena harus kenceng tadi tak kencengi yang A kalau yang A itu cuma JK2 sama ulot Hongkong tiga metode ablak eksekusi lapangan Hai kerja tapi jeda-jeda ya jeda-jeda terus yang B tak kencengi jangkrik kelima Hongkongi tujuh kancengi jaraknya jaraknya habis gantang A ke B paling cuma ada empat season kalau enggak lima season waktu itu habis-habis kacer waktu itu lobet terus cak ijo terus murai cedet kacer ya bener empat season jadi tak setut wes dari empat season langsung tak setut dia turun lapangan langsung tak setut guys paget nih pegel aku soalnya soalnya apa ya itu tadi enak-enak loh ada jurunya di bawah jurunya mau ngamati jurunya itu kan dari Jawa kan dia enak mainnya tapi menurutku memang belum konstruennya belum maksimal karena belum nyeklek tapi lewes manungi lewes nyowoklek kayak lalik sembarangan ini itu lupa wes menurut saya gitu itu masih masih ya ya bener buka ekor enak cuman itu belum maksimal yang air itu belum maksimal sama juri mau dipantau gini diparani kok malah pencolotan ya wes warung anak ewo perantauan masih asal kacer tekot Jawa Tengah settingannya ini jian bodrek masih ekspresasi tekot ini gak mau on ah oh belinya prestasi samain spek burung dirumah gimana Mas aku dulu pernah ada rek tak cari videonya ya kapan-kapan ya ada itu sampai dia main di kelas ibaratnya regional regional itu dulu PR bagong deh dia terkunci dengan karakter karakter tipe terkunci dengan karakter tipe dan sharing sama saya waktu itu lewat BA jauhs aku apa enaknya berdasarkan pengalamanku justru settingan yang tak sampaikan ke dia itu gak jalan di kacarku tapi di kacarnya beliau malah jalan jadi dia waktu itu dua tahun kalau nggak salah itu kebetulan Mas pas cocok soalnya jujur aja aku jujur aja waktu itu karena aku mau dikasih uang mau aku tanya sama sama istriku kalau mau dikasih uang aku apa jenisnya malunya aku bilang gini lah ya itu kebetulannya Mas itu pas cocok lah itu tak terapkan dikacarku nggak ada yang jalan sekema itu di kacar saya kacarku malah ngoteng-ngoteng jeda-jeda ya itu tadi loh semua itu seri itu faktor kebetulan temen-temen temen-temen terus pokoknya faktor kebetulan nggak ada yang yang ahli bodo-bodo belajari hariannya gimana masih itu punya sampean itu hariannya dirumah gacor apa enggak apa karakter kacar yang diam sambil dibantu like-nya temen-temen dibantu like sama di-share di sosial media Insya Allah nanti live-nya panjang ya Insya Allah Terwanto mau tanya sekali lagi saya punya dua kace saya jemur dua-duanya terus yang satu sering mandi cepuk dan yang satu laginya manggap tapi sama sekali nggak mau minum air yang ditanyakan apanya masih Master yang ditanyakan apanya karakter kacar tipe apa jenengnya tipe suka jemur atau enggak itu sebenarnya gini loh Rek video saya yang diumbaran kemarin saya sudah lihat video saya yang diumbaran untuk melihat karakter burung itu sebenarnya juga nggak bisa diklaim Rek saya ngembar burung di panasan kan umbar saya kan 6 meter saya ngembar burung di panasan ketika burung itu mandi sering mandi sering mandi untuk patokan sementara aja untuk tolak ukur sementara supaya saya itu bisa meraba memperkirakan Oh mungkin burung ini enggak enggak suka mandi itu untuk poin pertama aja kan bisa aja itu karena dia memang sangking panas atau apa kan juga enggak tahu itu juga bukan sebuah berklaim sebenarnya juga juga nggak bisa diklaim tetap nggak bisa diklaim itu cara saya langkah awal ketika saya berusaha mencari karakter burung karakter burung ini suka jemur suka mandi apa enggak langsung takdak diumbaran mes gitu jadi ketika sudah takdak diumbaran terus dia itu kepanasan dan sering mandi terus saya klaim burung ini tidak suka jemur misalkan sukanya mandi enggak tak jemur sama sekali yo pernah rewel pernah rewel kan tetap nggak bisa diklaim teman-teman gitu loh itu cuma bagian daripada cara saya untuk memperkirakan golai setting aning golai golai rawatannya Ben Ben Pena ini gimana itu daripada ujung-ujung langsung melihat ciri fisik burung warnanya begini ini bentuknya begini-begini Oh ini terus enggak suka jemur Oh ini enggak suka mandi Oh tidak semudah itu berguso kalau dari ciri fisik enggak semudah itu kalau semudah itu seharusnya kita semua pulau panjangan enggak perlu mumet dulenan kacar isi yang mumet bodohai kronopo ya memang pada faktanya tidak semudah itu karung ngelinting ngelinting ngopi aja lali Alhamdulillah enak Hai silakan yang mau tanya silakan yang mau tanya sambil dibantu like di-share di sosial media temen-temen biar teman-teman yang lain tahu waktu lomba eksekusinya berarti full ablak setut JK5 HK7 sampai mulai lomba Om ya yang B masih Mas Joy kacar yang tadi kan yang yang kesih tadi ya yang B jadi jaraknya dia turun dari A aku gantang ke A itu sampai ke B itu jaraknya mungkin empat season ya empat season empat season gantangan kan setelah turun lobat cak ijo murai kendet kacar habis itu kacar naikkan 4 season kurang 4 season memang dia turun aku emosi memang aku emosi terus penak-enak kok dia ngapain ada juri mantau dia malah loncat sana-sini ngapain jadi roto anu roto emosi hatiku makanya langsung tak turun lapangan setut langsung tak kenceng ini JK5 sebenarnya JKnya ya kurang kalau mau setutan dari awal itu ya JK5 Hongkongnya 7 tapi sebelumnya kan sudah makan Hongkong dia memang sebelumnya Hai waktu lomba gemak kipu kacer mau bunyi plong juga ngeriwiknya kasaran di track kaceran monoton ngetem terus loncat ngetem loncat balon menurut analis aku mas coba ini ya coba ya ini siapa tahu jknya kurangin aja masih coba jknya kurangin periode pertama ya terapkan coba sama terapin satu minggu mentok dua minggu nanti hasilnya gimana kan saya leh setiap Senen Rabu Jumat nanti kita bisa ketemu lagi ya jknya coba turunin deh lima lima aja terus kalau bisa jemurnya jangan tiap hari jemurnya coba ganti dua hari sekali aja jemurnya enggak usah lama-lama atau kalau mau jemur tiap hari enggak apa-apa tapi enggak usah lama-lama 15 menit cukup umbar dua hari sekali plus mandi hares masalah umbar sama mandi enggak ada yang dirubah enggak papa coba masih porsi JK turunin terus jemurnya kurangin ya coba enggak dua hari sekali dua hari sekali aja atau kalau mau jemur tiap hari enggak papa tapi jemurnya enggak enggak usah lama-lama 15 menit aja nggak usah lama-lama coba masih nanti satu minggu dua minggu gimana hasilnya kita ketemu lagi kalau hasilnya eh apa namanya tetap atau enggak ada perubahan main-main tinggi main tinggi langsung main duhur bener ya main duhur jadi kalau sering itu gitu temen-temen aku enagi sama Mas Gemakipu ini seneng aku jadi jadi komplit gitu loh kacer bunyinya begini di track begini rawatannya begini jadi nganurek jadi enggak enggak ujuk-ujuk ya ya kan enggak masuk akal bro ya ini ayo masuk akal apa enggak Mas kacer kumbagong solusinya gimana Oh JK tujuh tujuh anu sekian-sekian lho mbagong tuh kan banyak penyebabnya ya semudah itu mergusu kalau saya padanya makanya kalau ada ada orang tanya Bang kacarku begini akat belinya gimana akat belinya yang dimaksud akat beli itu ombyoan burung rawatan sudarumahan atau burung bahan lomba atau burung yang bekas prestasi atau burung prestasi kan banyak akat belinya burung apa kalau misalkan bang burungku enggak gacen gacor bang burungku macen gak bunyi cuma ngerewik to akat belinya apa ombyoan baru ngerawat satu minggu ya wajar itu wajar bro tapi ya jenengnya ombyoan kan balik mau maneng mau loh jadi kalau misalkan sharing merawat burung semudah itu ya bak kacarku macet-macet enggak enggak mabunyo yaudah JK 1010 kalau memang semudah itu semua orang busanya tak burung faktanya tidak semudah itu bergurus Oh iya toh mumet anda sehaku Dewi ngomot rek rek kandung manu anmena manwa ke mana ini mumet wes bahasa-bahasa losdol krek apa ini sambil dibantu like temen-temen dibantu like nya yuk ini yang lihat 18 orang ini yang gambar orang ini yang lihat kan ini ya bantu di dibantu like nya dibantu like malam Om iya Om bener kacar mau bunyi plong omas Tarwanto ya Om bener kayak tetangga saya lihat kace saya langsung bilang kalau burungnya tipe dingin eh taunya kuat jemur hehehe tapi kalau memang burung yang tipe dingin itu kan ka dominankan banyak yang bilang memang kuat jemur masih memang jemur kan intinya begini saya sendiri itu kalau masalah tipe-tipe itu saya bukan pakarnya ya serius jujur saya bukan pakarnya dan selama saya main kacer pun apakah saya pernah menerapkan rawatan tipe rawatan tipe ya pernah apakah pernah cocok pernah satu kali pernah satu kali terus selebihnya nanggung-nanggung rek karakternya tuh nanggung-nanggung jadi sulit sekali kalau mau di dianggap tipe bener sesuai tipe itu enggak gitu loh makanya kan saya pusing juga gitu makanya saya jarang sekali menerapkan kacer tipe-tipe untuk kerawatan ya tapi pernah saya menerapkan satu kali berhasil juga satu kali waktu itu cuma satu tuh ya kan semua tuh faktor kebetulan bro balik mana faktor kebetulan makanya kalau bicara kacer tipe-tipe panas tipe dingin kita tahu tipe burung itu kalau analisa saya ya kita tahu tipe burung tahu ini tuh jenis burung yang kayak gimana karakter burung yang seperti apa setelah kita rawat kalau kita tidak merawatnya merawatnya dulu langsung mengklaim Oh ini tipe panas Oh ini tipe dingin Oh ini tipe lambat emosi ini tipe gini dari apa kamu melihatnya Bro ya itu fisiknya ciri fisik warna bulu bentuk bentuk kaki bentuk kepala gini-gini kalau memang merawat burung seperti semudah itu ya ngeklaim burung semudah itu kita beli ombiyoan aja kita nggak usah beli burung-burung ya dari ciri fisik kan enak kan jadi orang beli ombiyoan itu enggak perlu memakan waktu lama kalau memang kita melihat kacer tuh bisa dilihat dari ciri fisik langsung diklaim kebenarannya pada faktanya untuk ombiyoan ya ngumet enek sing setahun burung gacor enek sing rong tahun enek sing saulang enek sing rezeki ini Dewi Dewi karena pada hakikatnya yaitu tadi Bro kita ini makhluk hidup burung pun juga makhluk hidup kita manusia burung itu binatang jadi enggak ada sesuatu yang bisa diklaim kita enggak akan pernah tahu makanya sifatnya enggak ada kata suhu enggak ada kata guru podo belajar ya aku ya itu binatang kita sesama manusia saja loh belum tentu kita tahu isi dalamnya mereka itu seperti apa dia itu bagaimana tahunya kalau perutnya lapar kerucuk kerucuk kerungu ya ngerti ya Oh luwe kurang jangkrik kurang keruto lanjut channel baco channel baco channel apa kira channel baso malam om cara mengatasi kacer suaranya kaca kecil enggak mau keras enggak mau keras itu dia sudah buka kita tahu kecil kerasnya burung itu gini rek misalkan ini ya misalkan burung itu buka parisnya cuma gini cuma gini enggak sampai gini loh ya cuma gini dia volume kecil wajar kecuali kalau dia sudah begini kok volumenya enggak kurang apa namanya enggak keluar ya itu mungkin dia karakter kacer yang volumenya kecil padahal sudah sobek-sobek gini itu volume kecilnya gimana paruhnya kan kelihatan kan paruhnya paruhnya buka separuh gini atau yang sudah full kelihatan kan wos sampai kotot-kotot kan kelihatan jadi itu yang harus diketahui dulu nanti kalau ujuk-ucuk solusi ya saya sendiri takut salah saya itu kalau masalah volume burung itu enggak jauh-jauh dari air putih tak kasih bawang putih udah itu bawang putih terlalu berambang bawang putih bawang putih direme-terme sitik dikasih di airnya itu wos air minum kasih pagi sore buang kasih pagi sore buang ganti terus airnya buat volume tapi itu bukan berarti menambah volume enggak loh ya jadi burung itu bukan seperti aktif yang bisa dibesarkan kecilkan enggak cuman supaya dia itu lebih ngotot aja lebih maksimal gitu loh jadi burung itu bukan speaker aktif yang bisa dibesarkan kecilkan logika RL jadi memang segitu volumenya cuman dia itu sudah ngotot buka paruh enggak gitu sama umbaran masih umbaran Hai eh lanjut lagi sakila bodet om kacarku trotol kok durung review umur berapa masih usia dari trotol berapa jantan apa betina coba kirim fotonya di DM IG atau di WA saya kemarin kan sudah tak share nomornya di tab komunitas yang nomor saya 0821 25 30 30 90 kalau mau seri DWA di situ ya cuman seluruh respon rek karena ada pekerjaan yang harus ditandangi saya dari Pring Sewu Lampung Wah mantap temenku Pring Sewu juga lumayan tapi seneng mancing temenku di sana ada juga Pring Sewu siapa atau nandangnya Pring Sewu ya lupa Lampung juga Mas Nandang Yordan itu tahu Mas Nandang Yordan Mas Mas Ajis mau tanya kacar lambat panas kalau di track udah lama on solusinya gimana ini kalau bicara lambat panas lambat emosi itu namanya Mas lambat respon apa gimana jadi dia itu posturnya sedeng ya Mas ya bukan postur besar Mas Ajis Mas posturnya sedengan atau postur kecil sedengan bukan postur besar Mas Ajis ya coba lanjut di komentar dibawah lagi saya juga ikut perawatan tipe panas di bedingin eh bikin pusing malah kacar saya yang tadinya on malah banyak ngeriwi eh berarti nggak cocok masih saya main kacar itu ya eh Hai bakul orang aku kio bakul antar lalu terlalu terlalu kesuai ngewe ngundung-ngundungi tipe-tipe jadi saya merawat kacar pakai tipe-tipe itu selama saya main kacar itu ya memang pernah saya terapkan dan yang cocok cuma satu aja satu kali aja pernah cocok waktu itu tipe panas karakter kacar tipe panas tak coba rawatannya dan cocok jadi ibaratnya kacar keluar masuk di saya itu ya kalau 500 kacar aja lebih mengaku kukul aku kan bukan nganu bukan pemain sejati maksudnya itu tukang lomba sejati bukan jadi saya itu lebih kepada nomor satu bakul nomor dua lomba jadi misalkan saya punya burung kacar banyak ini ya punya burung kacar tujuh kan saya belinya burung PR semua saya enggak pernah jarang sekali saya pernah beli burung beli burung prestasi harganya lumayan perih belinya dipantau di lapangan nyampe rumah ya masih enak tak ganteng besoknya juga masih enak tapi enggak juara waktu itu tuh sekarang itu terus habis itu eh besoknya ganteng kedua rewel 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 sampai berapa bulan rewel tak jual saya lebih seneng beli burung yang PR PR macet macet rusak-rusak saya seneng seperti itu harganya murah miring nanti kalau berdasarkan feeling ku contoh Prabu nah Prabu itu walaupun dia main aman tapi dia kan sudah juara sudah prestasi tapi kan main aman menurut saya dia jauh sekuruh rolling rolling to enggak bagong jadi kurang maksimal roto-roto wong wong ingin manui Dewi di bangga-bangga nih aku gak ya memang manui manui kasih wapi lo reyopie Prabu memang seperti cuma main aman dia dia main aman kalau untuk kelas laburan saja untuk main aman bagus Prabu itu ya untuk untuk main aman loh ya kalau burungnya misalkan ada burungnya misalkan ada simfoni burung-burung yang bagus-bagus waktu itu gak bagong kalah Prabu karena bagong jadi Prabu sih menang itu ceritanya dulu itu dia main aman Prabu itu beli berapa saya itu beli Prabu itu saya beli Prabu itu 450 full set kurungannya dekal ya dekal dekal barong kalau nggak salah Hai sangkarnya laku 300 ya 300 300-an terus eh berarti burunya tinggal 150 murah bro belinya tapi kondisi masuk itu kutuan Prabu ini tapi tapat sekat atau penem sekat ya aku juga manuknya tegal sari kaya piroili sama manusia ngapi yang tegas hari Hai singoleh 600 ya 600 saya beli Prabu itu 600 Hai sangkarnya sudah laku kurang lebih sangkut lah ya tapi untuk ukuran sangkar dekal barong bangku sangkarnya sudah laku 700-300 burungnya tinggal berapa nah berdasarkan fileku burung Prabu itu waktu itu tak posting harga 600 pertama rek kan sudah gacor masuk di saya putuan bulu tua mau mabung gagal mabung sama salto itu PRP Prabu habis itu waras-waras sembuh total habis itu mau tak ganteng kan ya belum burung kepikiran ganteng yang penting burung gacor tujuan saya gitu sudah gacor tak posting 600 enggak lagu ya udah habis itu selang beberapa hari kemudian tiba-tiba dia mau buka ekor tak posting lagi 750 kalau nggak 800 enggak lagu terus konsulat ngeri-ngeri ya udah tak coba ganteng hari pertama ganteng bagong jalan bagong jalan ah konek ini dipoles ganteng kedua dapat juara tiga ganteng ke yang kedua ganteng eh ganteng pertama juara tiga ganteng kedua juara dua ganteng ketiga juara satu loh akhirnya lagu saya seneng burung kayak gitu gitu loh enak jadi begitu saya itu maksudnya begitu temen-temen lanjut lagi ya Mas Taro sudah Mas Taro Gemakipu dua minggu lalu udah mas kemarin udah sempet diturunkan jk55 mandi jemur masih sesuai rawatan awal tapi masih belum ada perubahan kalau Mas Gemakipu kalau enggak ada perubahan main tinggi Mas main jk sekenyangnya itu karakter burung kalau makan gini enggak apa Samen tadinya kan jk77 eh jk77 burung tuh kan ada karakter burung kacar makan jk itu gini ia berarti Cetakai perumpamaan ibaratnya wisnya lo yo kik ini jangkrik Ibarateti juga yeah ada yang karakter kacar tuh yang makannya gini tetlek dilek tetlek dilek Ques ada yang karakter kacar makannya tetet eket 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 eket-etek dititil 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 Ha ini biasanya enggak bisa memang disetel disetel dur dur jarang ada yang bisa tapi saya tidak mengklaim loh ya berdasarkan pengalaman saya biasanya dia sulit sekali untuk dikasih JK yang yang banyak-banyak kadang-kadang tidak habis tapi kalau kacar ya karakter makannya tet, lep tet, lep nah, wis sampe ngasih 20 ya habis sampe ngasih 25 ya habis gitu loh cuman kan akhirnya gini mas sekedar nganu ya saya yang saya takuti itu lupa sama fur gitu loh kalau memang tujuannya sampein untuk loba mas ya gak apa-apa, wis gak usah main fur kalau memang sampein fokus loh ya fokus ke loba untuk kalau punya kacar yang kayak gitu diet no, kalau dia memang kuat JK 10 habis, 15 habis 20 habis kasih JK seterusnya, wis gitu loh tapi kadang-kadang saya pernah punya tapi bukan kacar oh pernah sih kacar pernah kacar pak kasih setelan seperti itu JK 18 18 habis dalam waktu setengah jam kalau gak salah dimakan itu dia gak mau sama fur akhirnya padahal masuk di saya itu mau fur dia furnya top song waktu itu tapi akhirnya dia gak mau fur cuman adalah punya temen saya kebetulan dia memang setelannya tinggi tapi tetep doyan fur kalau punya aku waktu itu gak doyan fur lupa sama furnya takutnya kalau kita berpergian jauh luar kota gak ada fur siapa yang jangkrik nah mati ya sekalian gitu loh takutnya begitu coba aja masih sampein main duhur woy setelannya main duhur mandinya jangan 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 dua hari sekali bila perlu kita kejar nganu aja kalau secara teori kan teori emosi mandi seminggu sekali aja coba tapi telah itu panggat dirisi mandinya seminggu sekali aja main jor JK lanjut lagi kubu pakis paksi kubu paksi Bali salam hitam putih dari pulau Dewata umaturnu tips-tipsnya mantap kubu paksi Bali mas di Bali saya ada temen ya ada temen ada mas Ugek sama mas Roni dangin tukat BC dangin tukat yang punya kacer waktu itu juga kacer PR juga ya Alexa waktu itu di saya kacernya lanjut lagi tarwan terima kasih om udah diizinin bertanya wala kita sharing mas tar kita sharing podo belajari mas tar disini gak ada kata suhu gak ada guru di dunia kita tuh gak ada kata suhu kita manusia guru tuh binatang podo belajari kerek podo gak ngerti nih podo-podo meraba ya begitu dibantu like dibantu share di sosial media jenengan semua ya supaya banyak temen yang tahu Bang Aces sama-sama kacarku Erlangwi bawa Bang Aces yang mana ini mas Aces lambat panas yang tadi lampung sudah tak jawab tadi itu ya kalau gak salah ya mas Aces Sugeng Sonten salam kenal saking Aceh mas ada Granny776 salam kenal juga dari Banyuangi makanya JK ragus mas podo karus ngisaman terang nih tapi belum pernah tak coba joran JK coba mas ya mas gemak gemak hijau ikuti saja pokoknya guru kacer kalau sulit loh ya kalau akhirnya sulit kayak sampean tadi maksudnya menemukan kesulitan kacernya kayak gitu kalau kalian menjumpai kacer yang karakter makannya JK itu misalnya tek lep pokoknya tek lep enak makan tek lep itu jk piro dipangan itu karakter guru begitu jangan takut obesitas insya Allah sejauh ini sejauh ini enggak saya enggak saya apa ya saya belum pernah saya itu belum pernah punya kacer yang dari rawatan saya tiba-tiba obesitas walaupun rawatanku tebakanku yang wawur kadang tebakanku logika main logika selama ini belum pernah di saya tiba-tiba obesitas kalau burung masuk di saya obesitas sering kelemun kegemuan akhirnya kelihatan lemuh gak usah dicekel kelihatan dari dada sampai perut lingkarnya kelihatan mentek kelemuh kelihatan kelihatan kalau dia ditrek diadu lipsync gini-gini toh itu biasanya begitu kacer obesitas pernah punya saya lanjut lagi kubu paksi bali yes kenal om sama om suka sama om roni dangit tukat mantap kubu paksi bali salah buat teman-teman di bali saya ini sekarang saya sudah tidak di terbelang tapi tinggalnya di gelowong tinggal di gelowong mas roni sudah pernah kesini yang belum kesini malah sugek sugek php sugek kapan hari dia di banyu itu kacernya bagus-bagus buat teman-teman disini kalau mau cari-cari kacer bahan lo bahan cari mas sugek ada facebook sugek bagus bagus-bagus kacer itu juga bahan-bahan lapangan bedakan ya bahan lapangan sama bahan rumahan itu beda lewis bahan lapangan itu ya kapan-kapan angkat topik ya membedakan kacer akat beli yang dimaksud bangkinara itu gimana burung ombyoan terus burung bahan rumahan sudah rawatan terus bahan lapangan nonton-nonton kok tak jelas ini kapan-kapan di apa di video ya irwan disub mas kacarku kok gak mau ngeplay padahal pun tak kasih JK dan UHK dan gak mau gacor gimana supaya bisa ngeplay mas irwan disub akat belinya gimana saman belinya burung dalam kondisi bagaimana saman belinya ombyoan MH apa burung sudah rawatan beberapa bulan di pemilik pertama atau memang burung yang kakinya sudah deker sudah sudah apa ibaratnya wes umur wes mapan gitu saya ada keluarga di Banyuang di daerah Penderjo Penderjo sering kebanyuang ini saya sering kebanyuang saya kalau keluarga di Bali juga ada sebenarnya di daerah Tanah Lot Terus di jalan di daerah Sailus itu ada Bali aku dulu tahu guru di Bali biar tempat di apakah pernah kacer yang sempat diternak dipakai gantangan lagi mau tampil rawatannya mau tampil rawatannya kalau sekedar tampil kalau sekedar tampil, tampil mas tapi kalau untuk apa namanya, untuk sampai gol juara belum ya ini kan bekas ternaan ada satu bekas ternaan makanya kan ada ada betinanya ada yang bekas ternaan itu kalau pakai metode kemarin nganu saya punya kacar bekas ternaan ya memang ini bulunya tua yang kasih tahu bulu tua mau mabung tapi nggak mau mabung-mabung itu loh yang jantan itu kan eksekusi lapangannya saya coba model sistem nganu dulu pernah, tapi ini nggak bisa mungkin kaget apa PND saya nggak tahu, dulu itu kan sistem kaya untulan, kaya ngantang lo betul-betulnya lo nggak, nggak, betina saya ngantang di Jordan bawa kacar dua betina sama jantan tapi kebetulan yang saya ngantang pas di kacar ini nyampe tak cantole jebret bagong ngunci sampe entek padahal waktu tak tempel di perempuan sudah oke sudah oke, tak pisah tak ablak bentar dia nge-play-nge-play yaudah, buat nanti persiapan naik kan tole jebret langsung bagong ngunci ter sebenarnya saya pengen naik tak abyo-obyo dulu lupa saya saya tidak nge-obyo-obyo kan yuk di bawah di obyo-obyo kan bagian eksekusi ya terep, waduhai eksekusi lapangan burung-burung sih ngonung aku nggak tahu biop-obyo kalau yang dulu saya pernah tapi ngering mas akhirnya mas ngering ngering, ngering, ngelangsak, ngelantai gitu loh kayak ngejar habis itu nggak sampai finish nggak sampai tak petani laku dulu kalau masalah bagong aman waktu itu nggak bagong tapi dia kacar bekas ternakan cuma nungakal nungakal pokoknya itu nggak karu-karuan lah nungakal, pol, parah pokoknya nggak sampai tak petani dia laku duluan karena dia cinta sama materinya waktu itu gitu manue pun diurus karusin duwe pertama pun tiga bulan di saya ada sembilan bulan mas Irwan berarti dari MH ya mas ya kacar aku urung deker mas oh kacarnya belum deker harus wajar mas gini mas mas Irwan cerawatan MH sudah tak upload belum disini ya ada kok video lamanya video lamanya ada belum tak upload paling disini ya kapan-kapan tak upload di channel saya yang satunya ya yang Bang Kinara channelku Bang Kinara itu nantinya tak buat burung aku memang memprioritaskan channel burung tapi burung bebas mau cak hijau murah tak bahas di channel Bang Kinara namanya silahkan sampai ncus dukung juga channel Bang Kinara kalau ini kan Kinara kicau Banyuwangi yang satunya Bang Kinara itu tadi saya ada pulutan kacar buka ekor konsisten ya mas gini masih pia yuk kemistri loh rek misalkan gini-gini sering-sering ditaruh di bawah sering-sering diajak ngobrol ya maksudnya orang-orang orang keongedan itu orang rek maksudnya ya pokoknya sering didempel di bawah sama-sama duduk bareng gitu santai-saman aktivitas taruh di bawah sering-sering taruh keramaian supaya burungnya itu mapan mapan dulu di dalam sangkar mapan memahami sampayan juga sebagai perawate gitu loh maksudnya gitu tujuannya kemistri burung itu penting loh rek nomor satu loh serius ini kemistri burung itu penting nomor satu kalau gak kemistri kalau gak ada kemistri antara perawat dan burung ya otomatis ya gak jadi rek podokar bubujuan nanang wedok ya kayak kemistri kayak gak nganu ya ya orang dadian ngunuh loh kan ngunuh jadi ngunuh ya jadi rawatannya konsisten masih ya main konsisten aja coba dulu memang burung muda itu seperti itu masih makanya kan saya sering kasih saran kalau untuk teman-teman yang pengen butuhnya untuk kerumahan untuk teman kicau teman-teman teman-teman lelah beli kacer jangan langsung ambyoan belilah kacer yang jadi maksudnya jadi bukan jadi untuk lapangan enggak yang penting gacor di rumah gitu aja loh gacor di rumah kakinya deker gacor di rumah punya satu habis itu sampe dapet satu bulan atau satu minggu dua minggu belilah ambyoan ambyoan tadi supaya kepancing sampe yang sudah gacor di rumah ini tadi itu pengen-pengen yang ngomong ngunuh ya itu pengen jadi ambyoanmu gak terlalu memakan waktu yang lama kadang-kadang ya tapi untuk bisa kongselet buka ekor bagus ya itu semua tergantung rezeki setidaknya dia tuh mau nyauti lah kaketan titi di duit titi di duit ngunuh ya kaketan-ketan ngunuh kan seneng hati ini daripada beli satu ambyoan ngumet nih das wes ngentain ini suwi ya akhirnya wes pikirannya singgora-wora wes bodrek manek akhirnya gitu irlang bang narah gimana solusi kacar di trek awal mau ngobrah habis itu mbak gong sampai akhir itu apa kurang tenaga soalnya jarang umbaran kalau saya gini mas irlang saya kan pernah sering banget saya sampaikan juga saya itu kalau misalkan burung di rumah patokan saya memang di rumah dulu karena kan ini sekalaku bangkul jadi patokan untuk melihat burung aku di rumah dulu pokoknya burung di rumah enggak cor kongselet wes buka ekor saya itu cuma yang tak rubah-rubah yang tak otak atik cuma eksekusi cuma eksekusi lapangan aja nyampe lapangan jebret ada yang tak ablak tak ablak total gimana nyampe lapangan ngablaknya kurang 2 season atau nyampe lapangan jebret diabrak ya oleh atau nyampe lapangan gak ada EF tambahan apa namanya EF nya EF harian tadi ada yang nyampe lapangan disetel penceng itu cuma merubah eksekusi aja cuman kalau semua eksekusi sudah dilakukan kok tetap ya otomatis saya akan ganti rawatan di hariannya gitu loh kalau untuk kacer-kacer yang jenak bagongan misalkan eksekusi lapangan memang saya belum pernah bahas eksekusi lapangan kacer bagongan jenak belum pernah sebenarnya simpelnya kalau saya itu gini ya sering kan saya melihat teman dan saya juga menerapkan kacer bagongan itu memang nyampe lapangan jebret itu jarang ngablak paling ya yang ngablak bentar aja habis itu tutup tutup naik-naik mau ke lapangan buka-buka mau ke lapangan tapi sebelum dia nyampe dicantol kadang dibawah itu perlu diwobok-wobok dulu diwobok-wobok sangkare diwobok-wobok sampai daerah baru dicantol itu juga bagian eksekusi kalau sudah semua cara sudah dilakukan kok tetap yang saya rubah hariannya baru saya rubah pasti itu entah nanti saya main embun entah saya main apa entah saya main apa namanya mandi dulu baru jemur atau jemur dulu baru mandi seperti itu yang saya rubah kalau memang sudah pusing semua eksekusi sudah dilakukan tidak ada hasil kalau langsung misalkan burung tidak kerja mbak Gong langsung saya rubah setelannya hariannya saya tidak pernah seperti itu saya takut karena apa nanti saya rubah setelan hariannya terus suloyo tidak payu saya bagaimana supaya orang mantau ke rumah itu supaya dia puas dengan burung yang kongselet buka ekor puas itu tujuannya walaupun yang semi kesit itu saja di rumah juga mau kongselet cuman kalau ada saya yang tidak mau ada saya di bawahnya dekat jarak 3 meter meneng tapi tadi maulah semuanya butuh proses pelan-pelan untuk mencetak sesuatu yang istimewa butuh perjuangan yang tidak mudah juga apalagi tukunnya murah 10 juta 15 juta menangan wajar bro kalau burung proses-proses kayak gini tukunnya 500 payu 20 juta padam bro enak bro tapi itu prosesnya lama teman-teman prosesnya lama sabar tergantung rezeki juga rawatan irlang bawah rawatan pul kerodong jika 3 pagi sore mandi jemur 1 kali ya sama kayak rawatan prabu itu mas irlang sama kayak rawatan prabu mas irlang prabuku dulu juga cuma 3 pul kerodong coba sampe ganti tangkeringan mas irlang tangkeringannya jaraknya dirapetin jaraknya dirapetin antara jarak atas sama bawah coba diamati dia bagumnya pas kondisi apa kalau prabu dulu bagum jalan kan memang datang pertama di batas itu bagum jalan cuma tak amati bagumnya dia itu pas apa rata-rata bagumnya dia itu dari tangkeringan bawah mau ke atas dari tangkeringan bawah mau ke atas cer mesti tolong kayak gitu dari atas mau ke bawah cer tapi seringannya dari atas ke bawah akhirnya saya punya inisiatif tangkeringannya tak deketin yang bawah tak dur jaraknya paling cuma 4 kil cuma seginian itu sangkernya prabu pakai itu jadi cuma ngerubah tangkeringan aja udah gak bagong itu prabu loh ya gak ada yang saya rubah dari rawatan itu prabu masih kalau sammen mau nyoba silahkan bi menawi cocok cocok alhamdulillah kebetulan pas cocok gitu itu kayak prabu persis rawatannya tersamen prabu 3-3 kadang 3 pagi 3 sore 2 itu prabu sebenarnya prabu itu juga disetel jagri akeh muat rek prabu itu karakter buru yang kalau makan juga teblep teblep sama aja cuman nganu apa jeninya kalau dituruti gak bagus itu prabu itu Erlang tanpa umbaran kalau prabu umbaran mas ya prabu pake umbaran prabu pake umbaran irwan di sub mas kacarku orang tau tak kerodong kalau orang tau tak kepar mas kepar ya apa mas ya paling kuat tak jemur mas pripun mas gak apa-apa apalagi buru bahan-bahan buru bahan-bahan pokoknya rawat sehat rawat sehat kuncinya rawat sehat saya belum pernah bahas rawat sehat kapan-kapan tak bahas di videoku tak buatkan video tapi tak kute yang dimaksud rawatan sehat ini buat tikus rawatan sehat itu gini misal ya kotoran itu terutama dibersihkan tiap hari kalau masalah makanan fur fur itu gak usah banyak-banyak fur itu seperapa air yang penting setiap hari diganti tapi jangan nginep jadi fur itu seperapat aja gak usah sampai banyak-banyak fur seperapat dikasih sedikit aja sisanya buang air juga gitu kalau perlu pagi sore itu buang ganti airnya pagi sore ganti pagi sore ganti umbaran itu dua hari sekali tiga hari sekali kalau yang gak punya umbaran gak apa-apa gak usah diumbar jemurnya aja itu itu rawatan sehat setiap hari JK standar main 3 4 5 sekitar itu 3 4 5 pagi sore pagi sore dua hari sekali kasih EF di siang EF tambahan siang harinya itu kalau saya EF tambahan saya fanatik sama ulot pisang soalnya carinya disini mudah ulot pisang wajibur rawatan sehat seperti itu kalau nyerodong itu resultatunya dibuka oh tadi ada yang tanya masalah resultateng dibuka itu kan apa gak membuat burung ngelantai terus akhirnya ya menurut saya sih enggak juga saya enggak juga kalau misalkan burungnya ngelantai terus ya burungnya intep-intep dan lain-lain sembarang kalir mungkin itu untuk karakter burung-burung yang gampang burning mungkin ya bisa jadi seperti itu kan bagaimanapun juga seorang perawat lebih tahu burungnya gimana kalau memang burungnya itu astagfirullah degus jadi gini kalau memang burung sampean itu kapasitasmu untuk membersihkan kotoran burung itu setiap hari bisa kalau yang bersihinnya itu dua hari sekali itu saranku resletnya dibuka karena telah itu anurek telah ini opo ya ongkep samarnya seperti itu samarnya kap kepar itu umbar mas oh kepar itu umbar oh ya gitu di umbar bagus mas kalau di umbar bagus tapi gini mas mas irwan saman kalau kondisi burung seperti itu ini burungnya saman mas mas irwan ini menurutku burung saman ini masih semi banyak di kesite apa jina mas semi banyak di kesitnya apa jina kalau banyak kesitnya saranku jangan main umbar dulu apalagi burung muda fokus sama anunya aja fokus sama kemapanan aja dulu jangan umbar dulu main jemur aja taruh di tempat keramaian kalau mau umbar umbarnya rame ya enggak apa-apa sih sebenarnya cuman kalau aku burung-burung muda itu juga orang yang tak umbar jarang umbar burung-burung yang masih muda banget kawan sebetulnya rawatan saman itu bagus-bagus aja mas tadi mas mas irwan wawan kriwul kang kacirku muslim yanto apa gambar youtube ini apa itu gambar youtube wawan kriwul kang kacirku harian ini kotorannya api cili-cili tapi harian ini full kotoran gede-gede becek ngunuku faktor apa kang akhirnya full ablak piye ngunuku gini mas saya pernah memang seperti itu itu banyak faktor sebenarnya tapi kalau memang sama yang sudah bilang kalau di ablak itu kotorannya kecil-kecil kalau di full serodong kotorannya besar-besar besar-besar gede-gede plus becek misalkan seperti itu gini mas itu kalau dari pengalaman saya saya pernah ngalami itu karena saya itu bakul jadi karena dari full nya kalau saya kalau samer kan bukan otomatis samer pernah mengalami dimana telai emano posisi kecil berarti kan kalau saya kan memang masuknya PR burungnya gitu lah masuknya PR posisi saya itu full terus yang tiba-tiba pernah masuk bentuk telai ewe sapi ewe pas tiba-tiba besar habis itu apa jemek-jemek belenye ngonokai ya gini kalau dari logika saya kalau dari logika saya gini karena pada saat waktu itu mungkin kondisinya panas banget air minumnya cepat habis airnya burung banyak mengkonsumsi minum dehidrasi minum apa namanya air minum karena diongkupnya terlalu panas dan lain sembarang kalir mungkin diongkup membuat dia semakin panas makanya aku nyerodong burung skema penyerodongan itu rotor-rotor bayangkan yang sering saya sampaikan skema penyerodongan itu gini pagi kerawat burung setengah 7 paling nyerodong lagi mungkin setengah 9 karena sampai jam 8 masih di teras semuanya setengah 9 masuk rumah serodong buka lagi serodong mungkin setengah 12 kalau pas ngasih ulet pisang kalau enggak serodong terus sampai jam 3 setengah 4 setengah 4 ablak keluar sebelum dirawat dimandikan untuk yang mandi sore jadi bukan yang sampai pagi sampai malam ketemu serodong terus enggak kecuali burung mabung terus pernah menjumpai seperti yang ditanyakan mas mas wawan itu memang tak amati penyebabnya ya saya tidak tahu air minum itu satu cepuk bisa tinggal dikit loh waktu itu di dalam di dalam rumah yang ada asbestnya seperti ini rumah asbest kan panas asbest panas diserodong cuaca panas juga burung lebih banyak minum banyak minum 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 sampai habis otomatis kadang-kadang iso ya telah menunggu merasa kurang nyaman kalau sudah seperti itu ya kita kalau bisa jangan diserodong ya benar diabla aja tapi tetap ya kalau bisa jangan terlalu diabla terus buruk kalau terlalu diabla itu kurang awet kadang maksudnya stabil gak core kurang awet dan kadang-kadang begitu Irwan disuk gesit mas ya jelas mas Irwan jelas jelas itu jangan diumbar dulu mas saranku jangan diumbar jangan diumbar dulu fokus kemapanan aja dulu fokus kemapanan aja dulu biar mapan disangkar aja taruh di keramaian coba lihat video saya 5 step penjinaan burung ada videonya mas mas mau tanya muslim kenapa burung saya kalau ada saya gak bunyi tapi kalau ada saya bunyi tolong penjelasannya tapi burung saya jina mas berarti sudah rawatan lama gini mas kalau bicara seperti itu penyebabnya apa terus gimana kira-kira apa penjelasannya penyebabnya bicara penyebab berarti bicara penyebab ini sebelum bicara penyebab ke inti tak jelasin dulu secara logika saya ini manusia saya bukan burung yang hak hak tahu kebenaran itu tetap burung siapapun orangnya sesuhu apapun dia tidak akan tahu penyebab daripada burung itu hanya prediksi perkiraan prediksi perkiraan hanya sebatas itu kalau bicara prediksi burung ada ada kita gak bunyi ada 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 orang lain tapi bunyi tapi kalau ada kita saja sebagai perawat saya pernah punya berkali-kali gak hanya kacar cendet juga pernah cak ijo juga pernah jala uren juga pernah kacar pernah murah juga pernah itu karena saya sendiri pernah memperlakukan burung itu secara kasar karena saya ini skalanya bagus kan sering megang burung misalkan beli burung beli burung tak pegang pasti kan kalau misalkan gak dapat sangkar belinya tak pegang masukin bumbung sampai rumah mesti tahu saya pasti rata-rata seperti itu tapi ada yang memang walaupun tak pegang sampai rumah gak apa-apa ya sering tapi saya juga pernah ngalami gara-gara tak pegang menurut analisa saya paling kuat memang gara-gara tak pegang karena jala uren juga pernah tak pegang masukin kotak kedus sampai rumah gak bunyi tapi ada istri saya bunyi kalau yang goda istri saya anak saya bunyi tapi kalau yang goda saya gak bunyi siapapun jenis apa kacar murah pun gitu di getak-getak kalau ada saya gak bunyi kalau ada orang lain bunyi itu menyakitkan menurut saya itu karena ada perlakuan pernah ada perlakuan yang kurang menyenangkan dari kita sebagai perawatnya terhadap burung terus menciptakan burung yang tidak nyaman intinya begitu coba coba masih memang seperti itu saran saya pernah punya seperti itu coba suruh merawat teman dulu suruh merawat teman 2 minggu 3 minggu nanti saya merawat lagi barangkali bisa pulih barangkali bisa kicau kalau ada sampean kungsikan di rumah temanmu atau siapa sana saudara itu 3 minggu yang merawat jangan sampean jangan nengok jangan jangan ngunjungi biarin 3 minggu biarin atau kalau enggak coba dirubah tangkeringan sangkar coba dirubah tangkeringannya pakai yang pakai kayu asem kalau bisa gitu tapi Irwan disub matur suun atas info ini sami-sami Mas Irwan Vino Ardiansyah perawatan pengembunan pemandian penjemuran sampai jam 8 JK pagi sore 5-5 peristirahatan jam 12 sampai jam 4 lalu tak aplak sampai jam 7 malam intinya siang sampai sore gak mau ngeplong solusinya siang sampai sore gak mau ngeplong ya kan burunya burunya istirahat mas samen punya berapa burung Mas Vino di rumah samen punya berapa burung punya satu apa punya banyak punya lebih dari satu peristirahatannya jam 12 sampai jam 4 sore jika pagi 5-5 peristirahatan jam 12 siang sampai jam 4 jam 12 berarti kan siang sampai jam 4 sore lalu tak aplak sampai jam 7 malam dari jam 4 sampai jam 7 berarti diablak intinya siang sampai sore gak mau ngeplong solusinya ya kan dia diserodong Mas karakter burung yang diserodong itu ada kadang kurang kencang juga setelannya bisa juga kadang burung itu ada karakter burung yang diserodong itu ya diem kalau burung yang punya saya yang saya rubah tangkeringan tadi itu yang saya ganteng di ganggun yang saya konfirmasikan tadi itu diserodong meneng padahal dia kalau dia blak ya gacor bahkan semput konslet tapi kalau diserodong meneng diem diem bagus malah sebenarnya kacar seperti itu kalau dia kalau dibuka baru dia mau gacor kan berarti dia diserodong dia sadar diri sama majikannya disuruh istirahat itu kalau saya gitu kalau samir mintanya yang gacor mungkin bisa jadi kurang kencang mas mungkin loh ya bisa jadi kurang kencang coba tambahin saja porsi apa porsi JK nya karakter makan JK nya gimana karakter makan JK nya yang yang sering tadi saya sampaikan teblep langsung ditelen apa yang masih dikunyah dibuat mainan burungnya sampein leh ni full ablak apa iso dinggo gantangan aku gak masalah gacor orang penting faktor mental gak hilang otomatis kan tetep iso gantangan full ablak apa iso dinggo gantangan ya iso hai mas karena memang ada burung yang memang apa ya kalau disuruh mengklaim burung yang diablak gak bisa buat gantangan oh gak ada mas rumus seperti itu rumus burung itu gak ada yang bisa diklaim bisa aja kalau eksekusinya full ablak tanpa serodong sama sekali nyampe lapangan jebret di full ablak kan gak mungkin bawa dari rumah nyampe ke lapangan tanpa dikrodong gelabahkan motor sembarang-barang kan pasti di serodong nyampe lapangan full ablak total terus dari tempat sampean misalkan nyampe lapangan misalkan kan AWDW di lapangan kan gak langsung di arena lombai kan jarak 10 meter atau 20 meter dari arena lomba dari jarak sampean ke tempat lombanya jarak sampean ngablak buru tadi ke lombanya bawanya itu dibopong ya ada di peteteng tapi kan diablak posisinya tetap ablak gak usah serodong kalau mau teori semuanya full ablak itu yang paling atas dibaca dulu Vino ada hadir dari muncar wala iya mas mas Vino kelewatan berarti hadir dari muncar mau nanya omku beli kacar trotol ombyan udah kurawat 2 bulan sekarang udah rajin ngeriwi belajar ngeplong hanya malam aja jam 11-12 kadang jam 1 perawatannya udah konsisten ngeriwi ngeplong jam 11 sampai jam 12 trotol ombyan udah kurawat 2 bulanan berarti posisinya masih trotol mas coba masih sampai kirim foto kirim foto trotol lani lana apa wedo mas ngepas wedo mas saman kirim foto trotol lani kirim foto ig dmig atau di wa di wa saya kan saya sudah share nomor saya kan kalau kober tak bales rek tapi saya masih belum kober buat grup wa ya belum kober ya rek nomor wa saya 08 08 21 25 30 30 90 nomor nya nomor wa ada di depan tv hp nya mas vino langsung telan om mas vino yang paling atas om mas vino wardian sah ya oke siap mantap takutnya pas wedo rek kok ini bunyi takutnya takutnya pas perempuan ya ya Allah rokok rokok kok tante rek biar wes saya itu kalau cari rokok jauh rek malam malam ini sambil di share sambil di like bantu like rek teman teman ngelinting bro enak bro bro mau nyol ngelinting nyol kopi ngopi ngopi kemarin ada yang minta request kapas tembar aku dulu kober nanti master-master upload di channel bangkinara kalian bisa bantu support channel bangkinara yang bangkinara ini kan kinara kicau yang bangkinara itu juga tak buat burung-burung vlog-vlog burung aku tuku mano aku mikat mano boleh mano master-master di situ di channel kinara kicau banyangi khusus sharing khusus tips-tips dan trik ya minta bantuannya teman-teman untuk di support juga channel bangkinara aku lebih memprioritaskan burung soalnya channel-channel masalah ngonong-ngonong aku ini kadang aku seneng nana jadi tak prioritaskan burung cuman itu kan channel bebas bangkinara itu eh kwan omku sehat-sehat ya om mantap eh kwan mantap om saya berangkat pagi balik kerja udah udah malem rawatan baiknya gimana ya om om saya berangkat pagi berangkatnya jam berapa udah tak kirim di wea om siap 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 bagus mantap nanti tak buka nanti tak buka ya saya berangkat pagi balik kerja udah malem paginya berangkat jam berapa rawatan baiknya gimana sama sibuk kayak gitu kok ya merawat burung gitu beli burung jadi aja mas beli burung jadi terus kalau bisa rumahnya ada terasnya terasi asbest main nablak yang baik buat rumahan kan main nablak atau serodong gak apa-apa tapi resleting dibuka buat rumah nanti pas pulang kerja sampai saya main nablak jadi menyenang ini menyenang jurag ini aku buru yang paling saya cintai di rumah ini yang paling awet cumil kutilang kapan-kapan aku mau ganteng ke lumajang kalau pas ada rejeki saya mau ke lumajang di rumahnya ramai ganteng kutilang dan nama cumil di rumah juga banyak yang tahu cumil itu kalau ada ganteng dibanyangi kan ganteng dibanyangi kutilang itu kan kadang ada nanti satu bulan ada enggak ada lagi satu bulan ada lagi setiap ganteng enggak pernah kondangan tapi memang cumil itu seorang garuda penjurian disini garuda garuda sama materi kalau garuda yang penting dia bunyi terus terus tonjolannya tembakannya apa cumil tembakannya tengkek jenggotan cemblean kutilang menangan kondangan makanya mesti balik setelannya enggak tahu nyetel dikasih jangkrik malah gelabakan takut padahal dulu ngelolohnya itu jangkrik yang ngeloloh istriku sama anakku tapi anakku dulu saya kan ya bagus berapa kali anakku merekes kenari kenari sampai ngos-ngosan akhirnya jatuh terdicap provokas penggiro anakku menunggu akhirnya tak kasih kutilang lah kutilang diperkes dihanu model kuat kutilang dicong penggiro balik ini paling ngawet dikutilang ini wawan kriwul oke siap-siap kita akan menacaranya jejak IEF yang pas bk jejak IEF yang pas bk misal limo-limo tapi sindiganya dolanan dua dikipat no tapi airnya dipangan langsung apa pas tiga-tiga enggak juga mas 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 tidak juga sebenarnya untuk tahu pasnya dan tidak nya itu logika ya logika tergantung kebutuhan buat lapangan atau buat rumah kalau buat rumah yang penting manuku mau gacor mas pas gacor kongselet misalnya sampai merawat mau boh-boh lima-lima terus habis itu yang tiga dibuang apa yang tiga dimakan yang dua dibuang tapi dimakan tapi dia gacor kongselet pas berarti wes gacor kongselet pas berarti wes kalau untuk lapangan misalkan kami kasih lima-lima hariannya yang tiga dimakan yang dua dibuang tapi di lapangan dia ngering bunyi berarti gorg pas kalau saya nilainya dari situ bukan dari cara dia makan sukanya yang lainnya dibuang atau gimana enggak itu termasuk mood-moodan menurut aku maksudnya orang mood-moodan enggak maksudnya gini mungkin dia lagi mood-nya memang begitu dan caranya dia makan ya memang begitu sukanya diincrit begitu nanti simpelnya begitu masih karena gini kadang kita punya temen ya ibarat menung sore kan anak aku lorok kalau makan itu selalu disisain makan apapun sisa sedikit ditaruh dibuat nanti kalau yang perempuan habisin dibuat nanti satu jam dimakan lagi seperti itu jadi yang penting dari hasil kalau saya gitu patokan saya kalau mas masalah EF itu dari hasilnya dia langsung saya tidak bisa menghukumi dari segi makan karena bagaimanapun juga yang namanya kacer itu burung pemakan serangga jadi dia mau EF seperti apa itu yang penting dia tetap sehat dia gacor dia buka ekor aktif udah itu saya patokan saya dari itu burung ngeriwi enggak gacor gacor ya itu mungkin ada EF yang kurang itu saya bukan dari caranya disisain atau tidak saya begitu masih barangkali teman-teman ada yang punya pengalaman lain silahkan boleh berkomentar disini sifatnya berbagi berangkat berangkat jam 7 sebelum berangkat saya keluarin pas saya mau berangkat saya masukin ke dalam rumah begitu aja tiap hari sebenarnya jam 7 itu juga bukan yang terlalu anu mas sebenarnya cukup cukup aja cuman belinya kalau bisa burung jadi aja mas burung jadi yang gacor gacor di rumah aja biar enggak terlalu makan banyak waktu jam 7 keluarin burung misalkan dia mau mandi pagi jam 6 mandinya ambil sore enggak bisa mandinya ambil pagi mas mandinya ambil pagi atau mandinya setelah jemur atau sebelum jemur ya enggak apa-apa sebelum jemur kan matahari setengah 7 itu sudah ada di sini di saya jam 6 sudah keluar matahari jam 6 sudah keluar matahari jam 6 kurang sudah keluar penjemuran sedikit sedikit bentar bentar itu penjemuran pagi itu jauh lebih bagus daripada yang siang jam 8 jam 9 jam 10 lebih bagus pagi malam sebenarnya cukup mumpuni nanti malam pulang kerja ablaan terus mainnya porsi JK berarti rawatan pagi aja mas tapi kalau mau rawatan malam enggak apa-apa kasih JK malam 2 atau 3 aja kalau saya gitu untuk rumah bukan untuk lapangan kalau lapangan lapangan itu butuh konsisten kalau nemu buruh karakter muda dengan rawatan asal-asal tapi memang karakter burung muda tapi langkah ada tapi langkah jangan barangkali jam 7 jangan paling awet gue cuma cuma paling awet lihat kalau tunggu ganti ini cuma 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 paling awet cuma soal kapan hari sudah ditawar sudah ditawar 1.200.000 sama teman lumajan lagi kan yang ngelolos kecil itu itu tilang kan yang itu karena anakku tidak boleh digandol buciku tidak boleh sekarang anakku yang laki-laki ini itu 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 yang merudus mana anakku yang merudus anakku merudus anak laki-laki laki-laki ini misalkan cumil dijual aku susah aku nangis ngamuk takutnya seperti itu terakhir 1-2 kemarin terakhir juga ada yang mau mengiyakan 1.500.000 mau dibayar kan aku minta 1.500.000 mau diiyakan tapi kini pikir santai aku bingung boleh ganti ini saya buat lapang sih om eh wan saya buat lapang kayak sulit tapi ya coba aja mas digantang aja saya gantangi kapan mas kalau memang jalan di lapangan berarti karakter burung joss punya sampen mas evan barat ditampu isiannya perenjak wah mantap mas erlang barat ditampu cemblek ciplek 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 jagot terus kembali walet cuet cuet terus sampai terocok terus ya kalau dilangan itu dilangan itu pas ngisor itu tapi ini dua juara tapi Garuda kadang -kadang dilangan mas kalau kacar sering ngebagong ngebagong gimana mas ya ngebagong gak kacar loh mas muslim ngebagong yang gimana yang saya menanyakan sambil di like teman-teman sambil di like sambil di share di sosial media ya maaf bang narah saya mau ngasih solusi sama yang tadi kalau mau full ablak tapi masih mau lomba tiga hari sebelum latber full kerodong aja bener-bener siap-siap masih rambut bawah ya bener karena kalau memang aku sendiri kalau memang burung yang ablak-ablak total terus-terusan itu kadang ya nganu akhirnya akhirnya diablak kewar kewar akhirnya tenogun akhirnya kurang akhirnya lapangan gembos akhirnya kadang begitu tidak semualah burung ma pas saya buka kerodong awalnya langsung on dan bukor om cuma setelahnya diem jina om burungnya mas ewan teman-teman bisa dibantu supportnya ya dihukum channel yang bangkinara itu daily vlog tentang burung saya mau saya upload di sana daily vlognya saya beli burung burung masuk burung terus hasil rawatan juga saya share di sana yang disini khusus sharing di bangkinara itu hasil rawatan saya share di sana bagaimana erek terus channel bebas lah pokoknya channel dolar channel lopo sebarang pokoknya ini gunung supaya sameng karena aku kita bakrap ikut burung mapas ikut posisi di atas ya bukan di rumah burung giras oh burung giras burung giras yang sama kayak punya aku itu berarti om coba saya masih melusuri masih tangkeringan posisi lebih dikenceng lagi kalau diem berarti kurang kenceng bisa jadi tapi repot aku lewes soalnya saya itu orangnya di rumah saya walaupun saya mantan servis hp servis laptop yang dimana saya dulu pernah kerja pernah merawat burung asal pas pulang kerja juga tapi saya tetap bisa memprioritaskan waktu saya untuk burung kadang siang saya pulang siang itu kadang nanti sore lanjut lagi karena saya counter dulu juga punya sendiri jadi pulangnya bisa seenaknya kalau kerja ikut orang mungkin susah itu masih mas Ewan barangkali teman-teman lain ada yang pernah mengalami apa seperti mas Ewan ada solusi buat mas Ewan yang pekerja yang kerja pulangnya malam pulangnya jam 7 malam Muhammad Rizki Muhammad Rizki cara menjinakkan kacar trotol muda hutan dimana masih sudah satu bulan lebih belum jinak saya pakai sangkar kecil mas sudah sering saya bahas saya tetap pakai sangkar kecil kalau itu penjinaan sangkar kecil rapat sangkar diameter ukuran 30 kalau masalah apalagi buru trotol coba ada di video saya mas Muhammad Rizki ada di video saya teori menjinakkan burung lima langkah sekaligus ada di videonya saya mencari masih masuk beranda youtube saya di youtube yang ini kinara hijau ini bukan yang bang kinara saya seneng sama bang nar karena logika beda sama yang sebelah kok kurang birahi kurang emosi tambah menek panas dingin dispenser dispenser kalau bicara dispenser itu kapan nari mas totok pernah kesini itu mas totok ajigutomo pernah lihat yang di grup di grup facebook seri kacer itu seri kacer itu kan ada mas totok ajigutomo pernah datang kesini beli cah hijau waktu itu ya memang dia kan yang menolak panas dingin dia orang menolak mas totok itu menolak panas dingin kalau saya itu ya saya bicara padanya aja ya memang saya sejauh ini ibarat aku kan bakul saya itu bukan pemain sejati yang mengutamakan pemain maksudnya mengutamakan gantangan enggak mengutamakan bakul gantangan nomor dua jadi kacer saya kalau di total dari saya main kacer pertama itu kalau 500 ekor lebih keluar masuk keluar masuk sejauh ini memang saya menerapkan burung itu ya saya yang cocok memang pernah sekali satu kali saya pernah cocok pakai rawatan tipe panas yang lainnya terus setelah itu saya sudah tidak pakai rawatan tipe lagi semenjak itu akhirnya apalagi bicara emosi emosi wala aku malam das ku memet menai malam memet malam kita itu logika tujuannya gacor pertama seneng lapangan tampil saya memang sudah monfonis tidak kan gini saya ini ya apa ya gini lah intinya ya ini curhat sebentar pertama kali saya buat channel dulu channel youtube kan kinara kaceh banyuangi channel burung ya yang bagi teman-teman yang sudah pernah lihat channel lama saya subscriber hampir 30 ribu dulu itu apa kinara kaceh banyuangi kan saya memang bahasa saya saya menolak menolak tipe kacer tipe panas tipe dingin secara fisik ya saya masih toleransi tipe panas tipe dingin secara rawatan toleransi ya memang dia menerapkan rawatan tipe panas ya monggo tapi kalau mengklaim kacer tipe panas tipe dingin dari warna bulu bentuk kepala jiri fisik maksudnya saya aku bakul jadi saya sudah pernah mematahkan dulu saya cari kapan-kapan videonya kalau ada tak upload juga di channel bangkinara tapi bukan channel ini ya itu saya coba jemur 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 warnanya agak biru 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 jilap itu katanya 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 tipe panas kalau tipe panas itu kan gak suka jemur 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 akhirnya bicara biraya emosi juga gitu kacering bunyi katanya ob ada yang bilang oe lah sih bener sih ngendi akhirnya manuk suhune manuk tetap sampean suhune manukmu ya sampean suhune manuku ya aku tanpa aku manuku mati kayak singrumat logika kita disini cuma berbagi pengalaman ya barangkali lah aku nerok nerawat barangkali cocok makanya ketika ada orang cocok pake skema rawatan buka ekor mulut pisang cocok dulu kan sempet di share di group sharing itu sempet rame sempet rame makanya saya klarifikasi buat di youtube saya sampai saya membuktikan langsung live secara langsung ini lho tak kasih makan katanya kan ada yang bully kan itu ada yang bully mereka melihat dari serbuknya serbuk kulit pisang katanya oh itu beracun bisa bikin mati wah itu saya itu paling seneng kalau dikatakan pemula seneng kita semua pada hakikatnya pemula sampai kapanpun di dunia burung kita semuanya pemula gak ada yang ahli gak ada yang suhu lho kita ini manusia burung itu binatang dari mana kita tahu yang tahu rasa sejatinya burung itu sendiri kita gak tahu bahasa burung jadi kita cuma merabah menerka-nerka gitu loh dokter saja loh dokter dokter itu kalau kita periksa ke dokter diagnosa yang namanya diagnosa itu prediksi memperkirakan oh kira-kira ini sakitnya kira-kira begini mengklaim mengklaim jadi saya itu memang jarang sekali menggunakan teori tipe panas tipe dingin dan semuanya memang apa ya semenjak itu sudah tidak sudah tidak pernah menggunakan rawatan-rawatan seperti itu tipe-tipe itu sudah jarang sekali saya pakai tapi apakah itu semua ada bagi teman-teman yang cocok pakai rawatan di pemanas ya silahkan berarti cocok itu kebetulan pas cocok kebetulan pas cocok sama halnya kalian mengikuti rawatan punya saya kok api kebetulan pas cocok pemanas saya buka ekor jarinya aku saya buktikan langsung live itu malah rata cuci rata cuci rata cuci rata cuci masih ada dimakan sama burungnya enggak apa-apa enggak apa-apa muka ekor kongslip burungnya itu burungnya saya rata-rata saya gitu loh soalnya ehwan beberapa om kalau yang sudah enak buat ganteng ehwan berapa om kalau yang sudah enak bang ehwan coba harian full ablak tapi tiga hari sebelum ganteng full krodong bang ehwan ada solusi dari mas airlang itu full ablak tapi tiga hari sebelum ganteng full krodong sebelum naik coba kasih UH5 apa keruto bang ehwan ramuan apa mas burung kacar bisa ngacor riki suharto ramuan kalau saya ramuan saya saya nggak ada ramuan jk jk saya konsisten misalnya tempat 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 55 55 tiga hari sekali saya ulot pisang gitu loh rawatanku itu gitu untuk harian tapi ada satu burung saya pernah punya yang dia dikasih mulut pisang cuma dilihatin nggak dimakan dilihat nggak dimakan makan ada satu saya punya terus saya kasih keruto alternatifnya keruto saya itu juga orang pakai keruto keruto jarang karena apa ya keruto disini kayak gini kemarin saya ada apa ya apa 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 ada keruto kenar ngelempit keruto mau ambil besok rencana besok endangin nggak ada kerutonya janker batin gue kalau ulut pisang nggak ada yang ambil disini kalau keruto banyak yang ambil dijual diseternin beda soalnya kalau kita pakai sendiri kita pakai sendiri nanti kalau teman-teman datang kesini ya jepua pen saya gelap malah tidak jepua keruto ini yang etan kulon kukit rumput alas tegalan ayo siapa lagi dipas ini 2 jam live ini 147 dipas 2 jam live rina purwanti di rumah mau ngipas digantang loncat-loncat kenapa bos semacam demam rina sebenarnya kacar demam itu nggak ada sih sebenarnya loh ya belum siapa aja mungkin solusinya gini masih kalau menurut saya gini aja jadi sering-sering diajak diajak keluar nonggo teman siapa yang punya kacar banyak 2 atau 3 di track di sana sering-sering diajak keluar ini gantangan pun sering diajak gantang dicantolin to' y' maksudnya dicantolin di agak jauh nggak usah daftar nanti kalau nyampe lapangan dia mau on ya coba daftar kalau dia nggak mau on nggak usah daftar tembang becek tembang becek tembang kudangan kalau sudah on aja baru daftar itu ngajari mas biasanya kayak gitu buru-buru yang belum terlalu itu belum terlalu belum terbiasa mungkin masih Vino jangan paling ngumet ngomong oboe di channel channel 11 sampai nanti boder kokeh pokoknya jangan ngecocoknya di kacirku rawatan di umkinara jangan cocok pokoknya wis nah itu semua kebetulan mas kebetulan kebetulan pokoknya karakternya pas cocok penting mati jadi gacor sampai nopora pingin nopora seneng tuh kumano petang 100 500 misalnya kalau full set oleh kurungan kurungannya apa BNR itu sekosan terus kebetulan macet tidak muni penting dekir patokannya paling enak dekir tipis dipoles gacor 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 dipantau setiap waktu bunyi orang beli otomatis langsung minat beli 500 misalnya jual 800 laku serius ini pokoknya burungmu gak codor payu payu pasti tak jamin payu pasti apalagi tiba-tiba burungnya dibuat gantangan bisa ayo kena juga gantangan penak ternyata manuknya api tukunya murah marikuna gantangan juara juara marikuna payu 5 juta 5 juta 5 juta 5 juta 5 juta 5 juta semua soalnya awal mulanya dari burung rusak awal mulanya bukan burung jadi awal mulanya maka aku semua ngelih ngelih tapi aku ingin jadi tukuman jadi aku ingin jadi cuman kadang-kadang pedih ileng-iling Prabu Joy Boyo terakhir kan itu burung jadi saya beli Prabu Joy Boyo lumayan itu harganya saya beli gantang pertama koyok mono saya mantau lapangan itu tak gantang kok hari pertama masih bagus hari kedua suloyo suloyo sampai seperti ini tapi sudah laku burungnya payu Pak Prabu Joy Boyo karakter burung tanggung kecil bukan karakter burung besar maksudnya bodi bodi kecil bodi tanggung ini yang saat ini bodinya besar semua yang tanggung cuma satu kalau saya pakai mas kacar saya setelah diumbar dan dikasih ulat pisang nampar ngeruji mas not sugar ulat pisang ulat pisang hentikan sudah buka ekor sambil pakai ulat pisang tujuannya buat buka ekor apa gimana awal mulanya awal mulanya gimana mas nat sugar kalau saya pakai full top song kombinasi super fit yang gold jk3 pagi 3 sore sudah lumayan tapi belum bisa di dada super fit yang gold bukan yang merah berarti yang gold itu juga termasuk rawatan harian itu teman-teman ada masukan dari mas Evelina Putri Maharani ada full kombinasi dicampur berarti top song sama super fit itu porsinya berapa-berapa mas mas Evelina kalau saya memang pakai super fit rata-rata kalau orang orang beli di saya ini ya kan saya itu kan saya kan gak pernah ngelepas maksudnya orang beli di saya itu gak pernah tak lepas jarang kecuali orangnya memang sudah tidak menghubungi kadang-kadang memang kalau orangnya mesti tak arahkan sama tujuannya buat rumah apa lomba kalau buat rumahan saranku jauh kalau bisa kan biasanya orang-orang rumah yang pekerja pekerja itu kan kadang gak sempet ngasih JK gak sempet gini yaudah pakai full super fit yang gold juga boleh atau yang pakai kombinasi seperti mas itu boleh tanpa JK buat harian itu sudah sudah bagus buat harian kalau buat lomba ada porsinya belum kadang-kadang 12 malah karu-karuan ini not sugar boy ya mungkin kacar repian kekencengan kang rem gantang mandi coba wawan kriwul bener siap mas buat buka ekor berarti hentikan mas buat buka ekor itu kan gini itu kan rawatan buka ekor itu kan kalau kacar yang sulit buka ekor itu kan ngasih ulat pisangnya kan tiap hari tiap hari satu ataupun dua kalau sudah buka ekor hentikan ulat pisangnya ganti tiga hari sekali itu kalau saya kalau misalkan dirasa tiga hari sekali burunya kok masih terlalu kenceng kekencengan hentikan ulat pisang itu ulat pisangnya itu pakai hamil satu satu saja jadi hamil satu bukan hamil dua hamil satu besok ganteng sekarang ini dikasih ulat pisang itu selebihnya enggak usah pakai ulat pisang yang penting nanti kalau sudah mulai keman aku turun orang tapi biasa kalau memang apa kalau sudah sudah biasa maksudnya gini ulat pisangnya itu tujuannya untuk lomba kalau tujuannya untuk lomba itu hamil satu itu ulat pisangnya seminggu sekali misalnya jadwal lombanya seminggu sekali berarti ngasih ulat pisang seminggu sekali saja hamil satu yang jelas jadi kekencangan mungkin kalau Jawa kekencangan kekencangan itu ob atau birahi atau oe tidak 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 maksudnya maksudnya aku senanganku langsung nyatanya jadi gitu jangan diteruskan misalnya pakai kalau tujuannya lomba hamil satu saja nanti roh diteruskan misalnya kok tidak berarti buka ekor di rumah tidak mau konser ya selah coba sesekali dikasih tiga hari sekali tempat hari sekali jadi yang tahu porsinya akan sampai cuman memang berarti punya sampe cocok pakai oleh pisang udah gitu berarti mau cuman kekencangan akhirnya ngapa BNA kacar aku bos nak lokasi gantangan gampang on bos nak di gantang rak gelem nak 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 di gantang gak gelem jalan solusi ini bos nak lokasi gantangan gampang on di lokasi gantangan gampang on nak di gantang gak gelem jalan solusi ini eksekusi mas berarti di lokasi gantangan kan on dia kan sampe nyampe on kan di gantang gak mau jalan eksekusinya masih yang dirubah-rubah eksekusi lapangan apa yang sampe nakukan yang perlu dilakukan ketika nyampe di lapangan bisa dia belak dulu atau serodong atau gimana video eksekusi lapangan sudah ada di channel ini ya video eksekusi lapangan sampe cari masuk beranda youtube saya siap mas wawan buat buka o yang tadi kacar saya bos saya beli kacar stres saya kasih makan alham kasih masako alhamdulillah baru 5 hari langsung gacor lagi bos masako saya belum pernah tenan tak saya belum pernah tenan tak ini kasih masako baru 5 hari langsung gacor lagi bos saya belum pernah saya kacarepian sing materi kapas tembak wingi poes ada tanda-tanda kondisi solot solot solotnya angka 4 soalnya motoku motoku hilaf mataku hilaf kalau di angka 4 itu di joli murai trotolan aku gak mau di joli opo kan ya murai juga disini hancur harganya kan paling ya sekitar 12-13 kan segitu akhirnya ya wes solot di angka 4 loh mas saya lepas oh menanya dong kacar tipikal buka ekor main ekor itu karakter atau bisa di setting gini mas gini ya kalau bicara itu untuk sebuah klip saya gak berani mas saya gak berani mau bicara itu karakter atau bisa di setting gini sejauh ini kan orang itu pasti pernah gagal orang itu pernah gagal setting pernah berhasil yang berhasil akan mengatakan kacar yang misalkan apa ya ibaratnya semacam main ekor terus anggaplah sayap sayap ditaruh di pangkeringan kan aku semua ngeraik kacar sayap ditaruh di pangkeringan jebret ya di pangkeringan jebret dia kayak duduk main ekor ngewinin ini nyawa kaya 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 mungkin orang yang sudah finish di titik itu dia akan menganggap bahwa oh kacar itu sudah karakternya dia bicara seperti itu tapi untuk orang yang masih proses-proses mencari mencari-mencari ya itu akan menganggap itu bukan bukan karakter karena dia masih belum ketemu aja setelannya yang pas benar lho rek itu kalau saya begitu kasih saya karena saya juga pernah punya kacar yang kongselet duduk yaitu King Cobra ya King Cobra terus itu kongselet duduk duduk kongselet itu karakternya sampai nyaklek itu memang nganu apa ya ya saat ini boros lho rek maksud itu apa ya boros itu rawatannya waktu itu dia memang JK Kroto JK Kroto JK nya sedikit fullnya di Kroto lho rek waktu itu full Kroto itu ngane pernah saya seperti itu tapi kacarku yang lain tak full Kroto belum tentu sama juga seperti itu makanya kan untuk beberapa orang kadang-kadang kan titik step itu kadang-kadang orang bisa dikatakan dia loncat dulu atau gimana makanya ada yang bisa mengatakan itu karakter ada yang bisa mengatakan itu bukan karakter karena settingannya saya belum ketemu kalau saat ini saya tetap 50-50 lah kalau soal itu masih siapa tadi yang tanya tadi aku bu paksi bali aku bu paksi bali top top song plus superfit gold perbandingan 1 banding 1 siap-siap masih ada masukkan ya teman-teman buat teman-teman lain mau pakai settingan top song dan superfit not sugar pohon mas kenapa mas kacar saya kalau dilombakan di awal tapi kalau sudah bagong susah bunyi lagi solusinya bagong ngunci bagong ngunci berarti bagong terus bagong ngunci banyak solusi coba kalau mau mengobatin bagong ngunci saya itu sebenarnya mentolo tapi belum tentu berhasil balik meneng bagong enggak kacar saya itu kalau ngomong bagong munci bagong munci mentolo aku ngudusin banyak air banyak 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 air saya pakai air es seperti itu atau diumbaran air pasir air pasir seperti itu terus masalah hariannya biasanya saya kalau untuk kacar kacar si apa gue wala untuk kacar kacar yang yang membagong ngunci ngunci itu rata-rata ya itu tadi saya jangkrik saya oleh sholeskan madu sama kunyit saya pakai itu jangkrik sebenarnya madu kunyit itu untuk pernafasan sebenarnya tapi mungkin karena dia itu awalnya enak anget akhirnya bisa jadi itu yang memicu dia akhirnya bisa enak juga ke seluruhan tubuh tubuhnya mungkin seperti itu juga kalau saya begitu masih buat bagong ngunci kalau bagong jalan kadang eksekusi aja yang perlu dirubah kadang-kadang tenan bos aku beli kacar stress bos langsung ditawar 900 mantap cara naikkan birahi gimana bos saya enggak pernah pakai teori birahi emosi saya itu juara sekali mau berbicara mau masuk karena birahi emosi itu juara kadang-kadang bikin pusing masih kalau cuma birahi misalkan ngomong di birahi misalkan begini ya orang umum pada umumnya orang beli kacar ombuyan itu kan beli burung ombuyan bukan hanya kacar sering-sering didusi sering-sering didusi bengi bendang gacor ngungkul es gacor berarti berah ini untuk berarti kan mandi malam itu untuk menambah birahi untuk mencetak birahi burung tapi ada juga sebuah teori yang mandi malam tujuannya untuk merdam aduh kadang-kadang pusing juga yang penting sama coba pakai mandi malam dia tujuannya untuk apa gacor buka ekor tampil lapangan langsung begitu saja kalau saya begitu aku ngomong ngomong malahan kalau saya begitu masa konya taruh dimana mas ngapa ini ini mas ngapa coba mas ngapa itu dikasih penjelasan mas ngapa para suhu mau bertanya saya pemula baru beli kacar bahan kalau dipegang kandang masih gelap bakan tapi sudah mau makan jangkrik di tangan solusinya para suhu harian sudah mulai ngriwi kalau enggak ada orang kalau enggak ada orang sudah mulai ngriwi kalau enggak ada orang sudah mulai ngriwi mas hasan coba sama ngamu aja ngamu mas mulai ngriwi berarti dia sudah mau jangkrik di tangan kan langsung aja mas saran pakai skema ada videonya skema buka ekor kacer lecocok wacor misalkan harus gini sampe yang harus gini sampe coba sama masuk di skema buka ekor mulai dari peristirahatannya akan ada semua disitu mulai tanpa mengurangi porsi jekan sampe porsi dia sudah mulai ngriwi kan porsi jekannya ngikut sampe aja dulu sama lihat videonya ada masih buka ekor rindu 247 siapa ini oh yang tadi mas kenapa saya kalau di lembakan di awal oh yang tadi 247 kan sebelum 247 kan sebelum ganteng bagongin dulu dibawah kalau dibawah konslet baru naik pengalaman kongono iya bagongin ini rindu buru jalan tapi gak ada 3 menit juga udah bagong tapi udah gak bagong juga gak mau bunyi lagi tapi di pedek gak pernah bagong malah gak cor on sendiri sis wanto wah mantap ngopi rokok mantap jam berapa ini waduh sudah 2 jam lebih teman-teman sudah dulu ya live-nya live-nya sudah dulu tapi udah dulu besok live-lagi jadwal rutinan live-nya Senin Rabu Jumat jam 8 ya teman-teman saya campurkan ke pakan masakonya asis cukupnya saja mas saya baru kali ini mas saya kasih itu saya juga baru pertama kasih masako saya lihat teman saya yang dikalbar pakai masako saya ikutan ternyata bunyi wawan kriwul makasih bisa di coba teman-teman itu dari mas ngapa itu di kasih masako mungkin asin-asin bisa dicoba mungkin besok saya terapkan coba kalau saya tak beli kacar saya enggak pakai teori saya saya mencoba pakai masako juga ya 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 komentar aku enggak mencoba komen itu dosul lho komentar ini dua jokal hadir mantap Rina Purwanti wawan kriwul terimakasih oke siap bosku saya pantau terus ngapa BNA mantap assalamualaikum mas kalau perawatan pastol harian cuma ngeriwi gimana perawatannya biar cepat gacor dan bukor buka ekor pastol nya angkat belinya dari penangkaran apa dari dari MH masih masih semantau gini aja ya besok tak sambung di video ya tak sambung di video untuk yang belum terjawab mungkin ya karena sudah 2 jam lebih ya sudah 2 jam lebih saya mau beli rokok juga rokok gue habis mungkin itu dulu ya live rutinan dari saya setiap hari Senin Rabu Jumat yang mau sharing di WA kalau solo respon yoyo nesu karena ada aktivitas selain pengurusan burung ya nomor WA 08 08 21 25 30 30 90 bisa masuk ke sana ada di tab komunitas ada itu untuk kurang lebih nya teman teman jika saya ada salah kata barangkali perkataan saya ada yang menyinggung hati hatimu kita sifatnya di sini belajar sama-sama belajar tidak ada kata suhu di dalam dunia kicau pada hakikatnya manusia itu manusia buru itu binatang jadi kita tidak akan pernah tahu dan tidak akan pernah bisa diklaim kebenaran daripada burung kita hanya taunya teori 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 begitu kita berbagi pengalaman saja semoga dari sharing hari ini ada yang bisa kalian petik dan semoga saya doakan gacomu semakin gacordor melecor konslet buka ekor juara amin mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan di live kali ini saya airi wabila tawil daya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh saya screenshot dulu basit